Selamat datang di Yogyatorium, selamat datang di Sarasehan Fiber Face atau yang juga berdepatan dengan Jamasan atau Jagongan Malam Santai Baik, hari ini atau kali ini adalah Sarasehan kedua dalam rangkaian Fiber Face keempat dan tema yang akan kita bicarakan malam ini adalah Perang Tradisi Risan dalam Pertumbuhan Seni Kontemporer Sudah ada dua pembicara yang luar biasa Pembicara yang pertama adalah Dr. S.K. Sunardi, diaunya adalah dosen saya Pak Nardi ini adalah dosen program Paskasarjana Ilmu Reliki dan Budaya Universitas Hanata Dharma Kita beli aplaus, gimana? Kemudian pembicara yang kedua adalah Bapak Manu Jaya Atma Widya Seputra Belianya adalah filolog dari UGM, kita beli aplaus Sebelum masuk ke pembicara pertama, mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran tentang apa yang akan kita bicarakan yaitu tentang Tradisi Risan atau Oral Tradition yang dipahami sebagai proses pembelajaran berkesenian dari generasi tua kepada generasi berikutnya atau istilahnya adalah Akuron-kuron, dimana akan menimbulkan harmonisasi hubungan antara hidup yang menghidupi dan yang membuat hidup yang mana dilakukan untuk memperoleh kegunaan bagi kehidupan masyarakat Lalu, jika dikonflikkan dengan kondisi kehidupan berkesenian masa kini dengan sistem pendidikan yang dilembagakan dalam bentuk sekolah atau kampus termasuk dengan pertumbuhan seni kontemporer apa yang bisa dilakukan dengan Tradisi Risan ini? Itu mungkin pembuka Langsung saja, pembicara yang pertama adalah Pak Nadi Terima kasih Topik yang kita bahas bersama pada malam hari ini Ini menurut saya termasuk topik yang tidak mudah untuk di dekati terutama oleh orang seperti saya yang bukan seorang seniman topiknya itu tradisi Risan dalam seni kontemporer Menurut ingatan saya, mungkin sekian tahun terakhir itu saya sudah diajak teman-teman untuk berdiskusi tentang tradisi Jadi isu tradisi memang termasuk salah satu isu yang menarik dan mendesak diomongkan Sebagai salah satu contoh yang saya ingat Jadi sudah beberapa kali saya diminta oleh teman-teman NU misalnya ya Nadiin Untuk bicara tentang apa? Tradisi Karena apa? Karena ada fenomena bahwa NU itu selama ini dianggap sebagai organisasi masa Islam yang tradisional Sarungan, ketinggalan zaman, kuno gitu ya Tetapi pada kenyataannya Ketika menghadapi perkembangan zaman sekarang Itu kok konon lebih adaptif gitu ya Dibandingkan dengan apa? Alian keagamaan yang apa? Yang tenderung apa? Mengabekan tradisi ya Bahkan Muhammadiyah pun Itu kalau tidak salah 4-5 tahun yang lalu ya Dalam salah satu tanwir Tanwir istilahnya ya? Tanwir apa? Kalau muktamar Muhammadiyah namanya apa? Tanwir Muktamar Muhammadiyah gitu ya Di Sumatera semacam itu Itu pun akhirnya mengangkat apa? Budaya ya Sebagai salah satu apa Setopek yang harus diperhatikan Jadi poinnya Saya ingin mengatakan Rupanya Masalah tradisi Budaya dan semacamnya itu Menggelitik untuk diomongkan Karena Dari satu sisi Atas nama Apa? Atas nama modernitas Atas nama zaman modern Apa? Tradisi itu Selama ini Coba mau disingkirkan Tapi dari sisi lain ketika disingkirkan kok Ada sesuatu yang kurang Begitu ya Jadi dengan kata lain lagi Kita semua kayaknya Harus butuh Cari Cara bicara Dan pendekatan Supaya kita bisa Bisa Mengangkat kembali Secara tepat Tradisi itu Dalam kehidupan kita sehari-hari Itu pengalaman saya Beberapa Ya Beberapa tahun terakhir itu Jadi Tradisi memang menjadi salah satu Isu yang apa Yang 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 kayaknya Mendesak untuk apa Di Apa Dibijarkan Nah Malam ini kita membahas Tradisi lesan Dalam konteks Senti kontemporer Ya Kalau Saya pribadi Dengar Kata tradisi lesan Ya Tentu saja ya Oke cerita Cerita dari apa Dari Orang tua Mungkin wayangan Ya Dan hal-hal semacam itu Lalu Itu bagaimana Kedudukannya Di apa Di Dalam kehidupan kita sehari-hari Itu tradisi lesan Kalau dikaitkan dengan Tradisi pada umumnya Tradisi Itu Ya selama ini Dikaitkan dengan Apa ya Tradisi itu Dikaitkan dengan Ini berkaitan dengan Apa yang orang sebut Sebagai Ingatan kolektif Ya Tradisi selalu berkaitan Dengan apa Dengan apa Ingatan kolektif Dan ingatan kolektif Itu seringkali Dipakai Sebagai Langdasan Untuk Bertindak Seseorang Ya Nah Ingatan kolektif Dibandingkan dengan Tindakan seseorang Itu sepertinya Agak berbau kontradiktif Karena demikian Karena zaman modern itu kan Orang bertindak Harus atas nama Pribadi Individu Tetapi Kalau Kalau Tindakan seseorang Itu dikaitkan dengan Tindakan Kolektif Itu Menjadi Tidak ada Rebat Itu Pernamanya Kalau Kita Ngomong Apa Tradisi Lesan Mampu tradisi pada umumnya Nah Tapi Kenapa Tradisi lesan Kok menggelitik Kita semua Saya Ada Empat poin Yang ingin saya Gersbawai Yang pertama Kayaknya Tradisi Omongan kita Tentang tradisi Itu kayaknya Merupakan Fenomena Atas Krisis Modernitas Itu sendiri Jadi Krisis Apa Modernitas Itu sendiri Nanti bisa kita Lihat Kita bersama-sama Baik lewat Mas Manus Serta Betul Walaupun Anda Semua Jadi misalnya Tadi oleh Karina Disinggung Apa Soal Proses Perkayaan Tradisional Yang Divaliskan Dari 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 Leluhur Dibandingkan Dengan Proses Prokreasi Yang Yang Bersepat Sekolahan Kita Adikuskan Tapi Yang ini saya Gersbawai Omongan Tentang Tradisi Kayaknya Menunjukkan Bahwa Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Dengan Dengan Modernitas Itu sendiri Maksud saya Demikian Dalam Modernitas Kita semua Tahu Yang kita cita-citakan Orang modern Itu yang Orang yang Mengalami Pencerahan 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 Karena Pikiran Lawannya Pencerahan Kegelapan Kegelapan Itu Biasanya Dikaitkan Dengan Penjelasan Penjelasan Yang Dikaitkan Tidak Masuk Akal Dan Itu Antara Lain Datangnya Tradisi Oleh Karena Itu Tradisi Disinggirkan Itu Nah Tapi Sekali lagi Kenapa Kenapa Setelah Sekian Lama Sekian Lama Itu Tradisi Cenderung Disinggirkan Kok Orang Ingin Balik Kembali Kalau Terlalu Diomongkan Itu dulu Ngomongkannya Demikian Tradisi Biasanya Mungkin Pada Tahun 90an Saya Masih Ingat Atau 80an Mungkin Yang Orang Orang Yang Segenerasi Saya Masih Ingat Anda Semua Ingat Yang Namanya Nur Kalim Masjid Dia Seorang Pembaharu Islam Modern Salah Satu Wacana Yang Yang Diangkat Adalah Menafsirkan Ulang Atau Reaktualisasi Tradisi Ke Zaman Modern Jadi Jangan Kata Lain Dulu Kalau Ngomong Tradisi Itu Harus Dia Harus Dimodernkan Tradisi Harus Dia Rasional Bahasanya Macam Reaktualisasi Atau Reinterpretasi Dan Semacam Jadi Sepertinya Ada Apa Istilahnya Tradisi Tradisi Dikuyong Kuyong Itu Itu Nah Ini Kayaknya Bukan Menjadi Jalan Yang 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 Baik Untuk Orang Orang Modern Ngomong Tentang Tradisi Dan Lebih Jauh Lagi Lebih Jauh Lagi Orang Modern Ingin Menjadi Cerah Mengalami Pencerahan Kebanyakan Dari Anda Itu Kan Orang Sekolah Mungkin Pernah Dengar Orang Yang Namanya Adorno Adorno Itu Orang Yang Alih Musik Suka Musik Suka Musik Dia Selalu Ngatakan Gini Katanya Orang Modern Itu Mau Menjadi Mengalami Pencerahan Tapi Kenyataannya Tunduk Pada Budaya Masa Pada Akhir Tunduk Pada Budaya Masa Istilah Keren Komodifikasi Atau Reifikasi Pembendaan Jadi Apa Yang Kita Punca Puji Dari Kesenian Itu Kesenian Dalam Masa Kapitalis Itu Sebetulnya Tidak Menghasilkan Pencerahan Pencerahan Dia Mengkritisi Namanya Mengkritisi Modernitas Itu Jadi Puan Yang Pertama Saya Mengatakan Ketertarikan Orang Pada Pada Tradisi Itu Kayaknya Merupakan Gejala Fenomena Simptom Dari Orang Modern Yang Dulu Katanya Ingin Mengalami Pencerahan Pematangan Secara Rasio Tapi Kenyataannya Tidak Lalu Berbalik Pada Tradisinya Itu Lalu yang Kedua Lalu yang Kedua Ini Sudah Sering Sekali Saya Seringkan Pada Teman-teman Mahasiswa Saya Banyak Juga Yang Hadir Di Sisi Apa Fenomena Lain Orang Yang Tidak Tahu Apa Yang Dilakukan Dengan Tradisi Pendelasannya Agak Banyak Tapi Intinya Gini Orang Yang Menolak Tradisi Orang Yang Tidak Tahu Apa Yang Dilakukan Dengan Tradisi Karena Alasan Satu Danda Itu Akhirnya Mengalami Apa Yang Saya Sebut Sebagai Patologi Jadi Mengalami Hal Yang Aneh Kalau Menggunakan Bahasa Yang Yang Agak Bombastis Ada Orang Yang Namanya Habermas Habermas Sukanya Ngomong Orang Modern Berkomunikasi Secara Rasional Berkomunikasi Harus Rasional Itu Bentuk Dari Kemodernan Nah Dia Mengatakan Ada Komunikasi Yang Tidak Rasional Tidak Bisa Dijelaskan Tapi Itu Dijelaskan Terus Menerus Orang Orang Modern Fenomena Itu Saya Sebut Patologi Sosial Jadi Walaupun Walaupun Orang Menjalankan Agenda Agenda Modernitas Misalnya Dalam seni Pakai prinsip Rasionalitas Dalam Management Kita semua Menggunakan Apa Mungkin Management Yang Rasional Juga Dan sebagainya Tapi Hasilnya Itu Ya Mana Di sana Sini Ada hal Yang tidak Masuk akal Yang Suka Saya Misalnya Zaman Dulu Ketika Ada Pera Dunia Kita Minta Si Paul Meramal Meramal Kita Semua Kaget Jadi Itu Lebih Lebih Irasional Dibandingkan Dibandingkan Dengan Digita Jerman Waktu itu Masalah Jerman Yang Irasional Tiba-tiba Minta Dibandingkan Itu Dibandingkan Apa Kurita 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 Dan Selain itu Diikuti Macam Demikian Juga Di Dekat rumah Saya Rumah Saya Jam Sekini Itu Dekat Sendang Jadi Kalau Jam Jam Sekini Fungsi Sedang Sudah Berubah Jam Sekini Orang Sudah Mulai Pungkung Jadi Sore Dipakai Untuk Renang Anak-anak Jadi Jam Lima Orang-orang Kampung Mandi Jam Sekini Waktunya Sudah Sudah Untuk Pungkung Untuk Di malam Lebih awal lagi Karena malam Jumat Sampai Tengah Malam Jadi Dengan Itu Tentu Tak Tak Lihat Sebagai Orang-orang Yang Yang Ingin Mencari Jawaban Atas Sesuatu Yang Tidak Bisa Dilema Yang Tidak Bisa Dilema Diselesaikan Secara Tadak Kutip Rasional Modern Jadi Yang Kedua Poinnya Itu Orang-orang Yang Menolak Yang Dianggap Tidak Rasional Kita Berupa Berupa Tradisi Atau Apa Bisa Mengalami Patologi Sosial Jadi Kean Yang Yang Ketiga Kalau Seperti Itu Lalu Bagaimana Ya Kira-kira Hubungan Antara Seni Kontemporer Dan Apa Tradisi Lesan Saya Punya Hipotesa Demikian Saya Punya Hipotesa Gini Tradisi Lesan Itu Bisa Saya Gambarkan Itu Sebagai Ya Tapi Bahasa Singgung Itu Ingatan Kolektif Ingatan Bersama Yang Punya Muatan Emosional Dan Moral Yang Itu Diteruskan Dari 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 Generasi Generasi Lewat Ya Apa Ya Semacam Guardian Semacam Kalau Di Kalangan Orang Katolik Itu Mungkin Ya Para Imam Mungkin Kalau di kalangan Orang Jawa Namanya Para Sesepuh Atau Di kalangan Muslim Para Kiai Atau Apakah Pokoknya Ada Yang Jadi Itu Ingatan Bersama Tadi Ingatan Bersama Nah Fungsi Ingatan Bersama Itu Menurut Saya Itu Punya Fungsi Identifikasi Yang Sangat Kuat Identitas Sense Of Identity Jadi Kesayaan Aku Itu Diberi Makna Lewat Lewat Itu Nah Kalau Anda Semua Setuju Dengan Definisi Apa Tradisi Lesan Yang Saya Apa Yang Saya Rumuskan Dengan Kak Sejarah Tadi Itu Coba Kita Contemporer Contoh Tradisi Lesan Mungkin Mas Manu Nanti Bisa Mengoreksi Saya Yang Saya Alami Wayang Wayang Melati Ditari Ada Sendiri Jadi Orang Mendengarkan Wayang Itu Bukan Mencari Pengetahuan Tapi Sense Of Identity Yang Yang Kalau Itu Tidak Dijalankan Itu Kedirian Saya Rasanya Tidak Ada Itu Nah Sekarang Itu Bagaimana Hubungannya Dengan Seni Kontemporer Dengan Seni Kontemporer Ini Kita Mungkin Ya Perlu Buat Batasan Seni Kontemporer Bisa Kita Definisikan Dua Yang Pertama Seni Kontemporer Bisa Kita Artikan Seni Zaman Sekarang Seni Yang Sejaman Dengan Hidup Saya Tapi Yang Teman-teman Yang Tadai Seni Apa Seni Kontemporer Juga Punya Arti Yang Lebih Teknis Seni Kontemporer Itu Dibedakan Dengan Seni Modern Tapi Poinnya Menurut Saya Seni Kontemporer Seni Yang Sedang Kita Geluti Untuk Mengatasi Keadaan Yang Paling Mutatir Zaman Kita Sekarang Ini Nah Gini Hubungannya Apa Dua Entitas Itu Saya Menunggu Tradisi Entah Lesan Atau Apa Kalau Kita Hadirkan Apa Adanya Zaman Sekarang Itu Bisa Jadi Tidak Kalah Patologis Kalau Kita Tidak Menghadirkan Tradisi Mungkin Itu Bisa Kita Perdebatkan Saya Ulangi Sekali Lagi Kalau Kita Hanya Obsesi Pada Tradisi Saja Itu Kayaknya Jugaan Itu Tidak Oke Juga Jadi Anti Yang Jaman Sekarang Kita Semua Pasti Punya Pengalaman Itu Baik Mengalami Sendiri Atau Punya Teman Jadi Ada Semacam Fobia Fobia Dengan Zaman Sekarang Merasa Haram Najis Kalau Tersinggul Yang Terbau Sekarang Tidak Bisa Tidur Itu Patologis Itu Maksud Saya Kalau Tradisi Kita Hadirkan Apa Adanya Seperti Itu Itu Menurut Juga Tidak Oke Nah Sebaliknya Kalau Misalnya Kita Itu Berkesenian Kontemporer Tetapi Tidak Ada Prinsip Untuk Melakukan Semacam Identitas Itu Saya Membayangkan Kita Hanya Melakukan Semacam Simulatrum Artinya Artinya Gini Sebagai contoh Ini Soal Batik Kalau Tidak Salah Sekarang Itu Di Bandung Ada Batik Yang Menggunakan Teknologi Berdasarkan Matematika Saktal Tidak Lewat Lewat Program Kalau Gratis Boleh Dautan Bisa Dautan Itu Luar Biasa Dan Kadang-kadang Program Bisa Menghasilkan Bentuk Motif Batik Yang Tak Duga Ketika Saya Lihat Itu Kalau Begitu Ini Akan Bisa Menggantikan Menggantikan Pikiran Pikiran Sekolah Sekolah Mbak Tid Isi Bisa Menggantikan Menggantikan Gimana Itu Nah Ini Yang Tak Katakan Kalau Kita Mengandalkan Ini Berarti Simulasi Hasilnya Itu Teknologi Begitu Teknologi Nah Ini Yang Tak Katakan Sebagai Sini Kontemporan Nah Sekarang Problemnya Bagaimana Mempertemukan Antara Ingatan Kolektif Yang Ada Dalam 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 Tradisi Tadi Itu Dengan Bahasa Teknologi Kemungkinan Kontemporer Ini Ini Kayaknya Tantangannya Di situ Saya punya Pandangan Demikian Kayaknya Tradisi Sebagai Ingatan Kolektif Tadi Itu Itu Perlu Direinskripsikan Kembali Ditulis Ulang Kembali Di arena Yang namanya Apa Ini Di arena Seni Kontemporer Ini Kayaknya Itu Tidak Gini Saya berpikir Karena Gini Berjenak Karena Saya ingat Yang Banyak Saya Omongan Di kampus Untuk menjelaskannya Tapi biar Nyabung Dengan Anda Semua Itu Gimana Gitu Yang Pertama Jadi Tradisi Sebagai Ingatan Kolektif Itu Menurut Saya Itu Identitas Yang Sifatnya Itu Belum Bisa Dikomunikasikan Secara Apa Sosial Dalam Artian Apa Belum Di Apa Encoding Secara Sosial Ini Kekuatan Tradisi Jutuh Tertak Pada Ingatan Kolektif Sebagai Sumber Identitas Menurut Saya Ini Yang Perlu Di Dituliskan Kembali Dalam Arena Yang Namanya Seni Kontemporer Jadi Dengan Kata Lain Seni Seni Kontemporer Bisa Menyediakan Dirinya Untuk Membaca Ulang Membaca Ulang Membaca Ulang Tradisi Saya Contohnya Misalnya Yang Di antara Kita Yang semua Kenal Karyanya Heridono Ya Karyanya Heridono Misalnya Contoh Itu Kuatannya Kuat Apa Apa Rasa Apa Tradisinya Wayang Wayang Ada Jalan Kepang Tapi Kan Itu Bukan Wayang Itu Bukan Jalan Kepang Itu Wayang Dan Jalan Kepang Yang Dicampur Dalam Arena Yang Berbau Sedikit Apa Surrealis Itu Itu Lalu Juga Misalnya Pernah Saya Gak Tahu Berhasil Atau Tidak Tapi Depatable Misalnya Karyanya Si Ditar Ditar Itu Miroso Apa Namanya Menanti Yang Menggunakan Apa Yang Namanya Apa Itu Ya Bodi Jadi Dia Menari Tetapi Menggunakan 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 Teknologi Apa Namanya Teknologi Namanya Apa Yang Yang Menghadirkan Bayangan Bisa Apa Jadi Kita Nair Disini Orang Amerika Bisa Nair Disamping Kita Menghadirkan Saya Lupa Namanya Itu Namanya Dia Mencoba Mengkombinasikan Antara Ya Seni Mediumnya Arena Kontemporer Tetapi Beberapa Gerakannya Apa Beberapa Gerakannya Itu Apa Itu Tradisional Itu Dan Saya Menarik Saya Tertarik Komentarnya Sardono Waktu Itu Musiknya Musiknya Itu Jawa Yang Masih Mentah Jadi Menghancurkan Karyanya Menurut Tafsiran Saya Masih Mentah Artinya Belum Di Reinskripsi Belum Dianum Belum Ditulis Ulang Dihakirkan Lebih itu Saja Sehingga Masuk Tradisi Akhirnya Maksud saya Itu Apa Namanya Maksud saya Jadi Seni Tradisi Ketika Dimasuk Seni Seni Kontemporer Ketika Dimasuk Seni Tradisi Tidak Dengan Sendirinya Menjadi Seni Kontemporer Kecuali Kalau Tradisinya Itu Di Reinskripsi Ditulis Ditulis Ulang Ngomongnya Memang Mudah Tapi Menjalankannya Pasti Susah Tapi Saya Mencoba Mempertemukan Tadi Kedudukannya Itu Saya Pikir Itu Yang Paling Nah Saya Menyingkuh Sedikit Dengan Ini Saya Membaca Pameran Dari Teman-teman Di Resonansi Nah Dugaan Saya Resonansi Itu Peristiwa Resonansi Itu Ketika Tradisi Ditulis Ulang Dalam Dalam Arena Ini Akan Terjadi Resonansinya Disitu Jadi Memang pada akhirnya Kita tidak bisa Mengatakan Ini tradisi Atau tidak Kontemporer Atau tidak Ada Pertemuan Keduanya Sebetulnya Yang Coba Saya Jelaskan Ini Sebetulnya Proses Kreatif Yang Melibatkan Seni Tradis Tradis Lesan Dengan Kondisi Kontemporer Itu Pendapat Saya Secara Umum Dan Untuk Yang lebih Kongres Nanti Bisa Kita Omongkan Lebih Lagi Terima kasih Kita Duitlos Buat Pak Nardi Sekit Saya Simpulkan Atas Apa Yang Sudah Disampaikan Bahwa Isu Tradisi Ini Sudah Mendesah Untuk Di Omongkan Karena Beberapa Hal Yang Pertama Adalah Tradisi Menjadi Fenomenal Adanya Krisis Modernitas Itu Sendiri Yang Kedua Orang Yang Tadi Disampaikan Orang Tidak Tahu Tadi Sehingga Kemudian Munculkan Adanya Patologi Seni Atau Mengalami Hal Aneh Komunikasi Yang Tidak Rasional Tapi Dijalani Terus Menerus Kemudian Yang Ketiga Di Di Hubungkan Antara Seni Kontemporer Dengan Tradisi Lisan Dimana Mempertemukan Atau Membuat Reinskripsi Antara Bahasa Teknis Di dalam Arena Seni Kontemporer Itu Yang Sedikit Yang Disampaikan Oleh Pak Nanti Mungkin Kita Bisa Diskusikan Lebih Lanjut Atau Debatkan Lebih Lanjut Nah Yang Kedua Pembicara Kedua Ini Mungkin Saya Sedikit Berikan Informasi Bahwa Di Publikasi Sebelumnya Pembicara Keduanya Adalah Pak Sal Murtyanto Namun Belionya Berhalangan Hadir Karena Sedang Ada Ditugaskan Oleh Digbook Untuk Mengawal Presenter Di Padang Jogja Polo Dan Bali Dan Belionya Sekarang Sedang Masih Di Bali Dan Belum Bisa Hadir Disini Tapi Saya Rasa Pak Manu Juga Akan Menyampaikan Materi Tentang Kredisi Lisan Dalam Arena Kontemporer Ini Juga Dalam Konteks Yang Jalan Langsung Saja Kita Berikan Kesempatan Kepada Pak Manu Dan Mungkin Mbak Bisa Melantui Saya Boleh berdiri Bapak Terima kasih Jadi Kalau Saya Sebenarnya Diundang Dutupas Seperti ini Mbak Maka Ngeri Juga Karena Bidang Yang saya Tekuni Bidang Yang sudah Lama Sekali Berlangsung Jadi Pekerjaan Saya Itu Tiap Hari Bekerja Dengan Naskah Naskah Bumum Jadi Mulai dari Mahabharata Yang Masih ada Di India Sampai Yang ada Di Jawa Yang kontemporer Saat ini Saya Pada Malam Ini Ingin Menyampaikan Suatu Apa yang Suatu Kurian Tentang Ini Kenapa Yang namanya Puja Ini Itu kok Taryanya Itu bisa Abadi Sampai hari ini Cara Saya Melacak Seperti Ini Itu Seperti Yang Selalu Saya Pelajari Dalam Saya Seorang Diluluk Jadi Saya Selalu Berangkat Dari Data Terkulis Dari Teks Dan Saya Berangkat Dari Bahasa Itu Sendiri Yang Pertama Yang Ingin Saya Sampaikan Itu Bahwa Yang Namanya Pujangga Itu Dia Itu Antara Sambangga Itu Sambangga Itu Pengikat Papua Itu Masa Lalu Masa Kini Dan Masa Yang 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 Datang Jadi Pujangga Itu Dia Selalu Memikirkan Tentang Masa Lalunya Lalu Masa Kininya Dan Masa Yang 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 Datang Karena Itulah Kalau Kita Belajar Masa Lalu Itu Jangan Hanya Demi Masa Lalu Itu Sendiri Seperti Yang Dikatakan Mas Nabi Tadi Kita Belajar Tradisi Itu Bukan Kita Tradisi Itu Sendiri Tetapi Kita Belajar Tradisi Ini Kita Kepentingan Saat Ini Dan Kemudian Refleksikan Untuk Masa Yang Terima Baru Nanti Berharga Sekali Masa Lalu Itu Selama Kita Itu Hanya Berputar Pada Masa Lalu Itu Juga Ada Gabung Hanya Untuk Saat Ini Tetapi Masa Kini Tanpa Kita Tahu Tentang Sejarah Kita Sendiri Kita Akan Mengalami Kegelapan Jadi Yang Pertama Ingin Saya Sampaikan Itu Kata Budzangga Itu Berasal Dari Bahasa Sankerta Itu Disebut Budzangga Ini Dari Dua Kata Budzah Artinya Itu Yang Berkelok Kelok Begitu Kemudian Ga Ini Dari Angkar Bahasa Sankerta Ga Atau Kamping Artinya Berjalan Jadi Yang Berjalan Berkelok Kelok Oleh Karena Itu Budzangga Ini Di Dalam Bahasa Sankerta Itu Arti Primernya Adalah Pulang Jadi Budzangga Itu Adalah Pulang Jadi Karena Kita Lihat Kalau Mular Itu Kalau Berjalan Berkelok Kelok Melir Melir Seperti Itu Ini Apa Etimologi Yang Dikajikan Oleh Para Sang Kritis Modern Di Eropa Menggunakan Tamus Itu Tetapi Ternyata Itu Orang Jawa Sendiri Itu Mempunyai Sistem Sendiri Untuk Membuat Etimologi Itu Membuat Sendiri Sistem Etimologi Itu Disalah Yang Kita Sebut Dengan Nama Tantu Panggelayan Disana Kita Melihat Bagaimana Orang Menitimologikan Katab Jawa Itu Berasal Dari Katab Jawa Angga Jawa Disitu Itu Artinya Adalah Tanah Kemudian Angga Itu adalah Hubuh Jadi Seorang Hubuh Angga Itu Artinya Dia Yang Menguasai Tubuhnya Ini Dengan Tangan Itu Mengapa Itu Di Dalam Teks Jawa Kuno Hubuh Angga Ini Mempunyai Arti Orang Yang Pandai Orang Bijaksana Ini Yang Selalu Menjadi Masalah Bagi Sarjana Eropa Itu Bagaimana Merelasikan Ular Dengan Orang Pandeling Ini Yang Sampai Saat Ini Pun Itu Belum Pernah Dijelaskan Itu Yang Tradisi Apa Kalau Kita Membaca Disertasinya Profesor Ases Surantropolog Itu Di Dalam Salah Satu Dalil Disertasinya Itu Memang Mengatakan Kalau Di Dalam Tradisi Jawa Itu Bujangga Itu Bukan Ular Sematama Tetapi Itu Sudah Dikatakan Orang Bijaksana Nah Bagaimana Kok Dia Menjadi Bijaksana Itu Nah Ada Tekst Jaya Lagi Yang Yang Dinamakan Satu Paksa Upadesya Disana Ada Klasifikasi Manusia Ini Berdasarkan Apa Berdasarkan Alam Disitu Ada Yang Disebut Dengan Pertiwi Paksa Yaitu Orang Yang Hidup Di Lingkungan Apa Di Lingkungan Pertiwi Jadi Berkaitan Dengan Bumi Kemudian Ada Yang Disebut Dengan Nama Teju Paksa Berkaitan Dengan Sinar Kemudian Ada Yang Berkaitan Dengan Apak Paksa Dengan Air Kemudian Ada Yang Berkaitan Dengan Apa Akasa Paksa Itu Dengan Aether Langit Kemudian Yang Satu Itu Adal Agni Paksa Itu Berkaitan Dengan Api Nah Bujana Ini Di Dalam Klasifikasi Ini Itu Masuk Di Dalam Apak Paksa Dalam Lingkungan Air Oleh Karena Itu Di Dalam Teks Ini Dalam Teks Satur Paksa Upatisar Ini Itu Bujana Ini Disebut Sebagai Virta Seperti Patif Tana Atau Virta Dari Sebuah Kerajaan Kita Saat Ini Sudah Tahunya Virta Itu Adalah Air Tapi Lalu Bagaimana Kaik Nah Disini Kita Mesti Laskim Melacak Kata Virta Itu Sendiri Sebetulnya Artinya Apa Di Dalam Bahasa Sanskrit Kata Virta Itu Berasal Dari Atar Kata Ter Menyeberangkan Menyelamatkan Jadi Virta Itu Adalah Sarana Orang Untuk Menyeberang Dari Satu Keadaan Keadaan Yang Selanjutnya Yang Lebih Baik Berikutnya Baik Itu Untuk Dirinya Sendiri Maupun Untuk Orang Lain Nah Ini Lalu Wujudnya Apa Itu Wujudnya Itu Adalah Amir Dan Air Ini Dalam Mitologi Ini Air Tidak Sembara Air Tapi Air Yang Keluar Dari Soma Atau Minuman Diwa Itu Itu Yang Disebut Dengan Nama Emerta Jadi Barang Siapa Yang Sudah Dimandikan Barang Siapa Yang Sudah Minum Air Suci Itu Dia Tidak Akan Mati Ketika Seseorang Sudah Minum Air Dan Kemudian Mandi Dengan Air Ini Dia Itu Akan Menjadi Tidak Bagi Orang Wala Jadi Itu Akan Dialektik Semacam Sehingga Penyelamatan Pembebasan Dari Apa Dari Pendidikan Ini Akan Berlangsung Terus Nah Disinilah Pujangga Itu Sebetulnya Berfungsi Apa Itu Untuk Menyeberankan Karena Pujangga Itu Guru Yang Memiliki Ini adalah Para Raja Kenapa Kenapa Kerajaan Mesti Punya Pujangga Karena Pujangga Ini Mempunyai Fungsi Apa Menyeberankan Dari Keadaan Yang Mungkin Situasinya Tidak Terlalu Baik Untuk Menuju Ke Arah Yang Lebih Baik Untuk Menyelamatkan Keadaan Ini Keadaan Yang Selanjutnya Itu Mengapa Kemudian Pujangga Ini Itu Dibutuhkan Di Dalam Kerajaan Itu Nah Kenapa Begitu Karena Seorang Pujangga Ini Dia Disitu Mesti Melahirkan Apa Yang Disebut Dengan Nama Sastra Sastra Itu Secara Rabia Sast Itu Artinya Mengajar Kemudian Tera Itu Dari Kata Taraya Tidak Itu Menyelamatkan Jadi Pelajaran Yang Bisa Menyelamatkan Umat Manusia Karena Itu Sastra Ini Kemudian Mempunyai Artif Aturan Untuk Menata Dunia Ini Jadi Inilah Yang Mengapa Pujangga Ini Selalu Dibutuhkan Di Dalam Sebuah Kerajaan Karena Dia Itu Yang Mempunyai Kemampuan Untuk Menata Menata Dibutupan Di Dunia Ini Jadi Jadi Itulah Prinsipnya Nah Sekarang Bagaimana Ketika Kemudian Ini Dikaitkan Dengan Semikian Kontemporal Ini Jadi Perlu Diketahui Bahwa Tradisi Lisan Itu Berdasarkan Apa Pengamatan Saya Pelajaran Saya Melalui Data Filologi Semacam Ini Itu Tradisi Lisan Murni Itu Tidak Pernah Ada Karena Disitu Selalu Terjadi Ketegangan Antara Tradisi Tulis Dan Tradisi Lisan Ini Terus Menerus Misalnya Seorang Bu Jendal Mengajarkan Mulitnya Mengajarkan Sebuah Teks Dia Mengajarkannya Itu Dengan Apa Dengan Lisan Dengan Lisan Itu Entah Itu Ditembangkan Entah Itu Dibaca Seperti Mantra Dan Ini Dibarikan Melalui Tradisi Lisan Dan Itu Akan Berlangsung Terus Menerus Terus Menerus Jadi Tradisi Lisan Itu Sebetulnya Di Dalam Kebudayaan Kita Ini Itu Yang Murni Itu Yang Dia Pernah Hanya Pada Saat Sistem Pendidikan Kita Ini Diubah Ya Yang Tadinya Sistemnya Sistem Asrama Kemudian Dengan Sistem Klasikal Barat Ini Jadi Masalah Jadi Kemampuan Untuk Apa Untuk Melisankan Barang Terkulis Itu Tidak Lagi Jadi Wata Kebudjandaan Ini Sudah Kita Meliki Lagi Akibatnya Kita Ini Selalu Saja Terbelenggu Oleh Apa Terbelenggu Oleh Sistem Pendidikan Apa Pendidikan Barat Yang Disitu Hanya Semata-mata Diuntapan Rasional-rasional Dengan Dasar Kilosofi Barat Nah Sementara Kita Apakah Tidak Rasional Kalau Kita Melihat Hata Kita Sendiri Itu Tidak Ada Yang Tidak Rasional Hanya Persoalannya Sekarang Bagaimana Kalau Tadi Mas Nanti Istilahnya Itu Revitalisasi Atau Reinterpretasi Dan Sebagainya Kalau Saya Bilang Tolong Sekarang Data Yang Kita Miliki Itu Tolong Dibaca Kembali Dibaca Kembali Dengan Apa Dengan Pembacaan Yang Sifatnya Itu Grammatik Jadi Tidak Asal Membaca Tetapi Disitu Ada Aturan Memleca Jadi Apa Tradisi Ini Itu Tradisi Lisan Yang Sebetulnya Disaatkan Pada Tradisi Tidisi Ini Itu Akan Terus Dapat Berlangsung Hinggai Kalau Saya Membaca Beberapa Buku Tentang Teori Performance Teori Perbentukan Yang Berasal Dari India Maupun Dari Asia Tenggara Itu Selalu Mengatakan Kalau Seni Seni Tradisional Itu Mesti Punya Sastra Punya Aturan Kalau Kontemporan Itu Mereka Tidak Punya Aturan Tapi Saya Tidak Pernah Setuju Dengan Ini Karena Yang Dikatakan Tidak Punya Aturan Itu Kita Kita Tidak Pernah Mencermati Sesungguhnya Apakah Benar Disitu Tidak Ada Formulasi Formulasi Yang Bisa Kita Tangkap Disana Untuk Kita Menyatakan Sebagai Lovidentitas Dari Kontemporal Seperti Ini Nah Ini Yang Tidak Pernah Kita Belajari Nah Kemudian Sastra Yang Ada Di Masa Lalu Kemudian Bagaimana Dihadapan Sastra Pada Masa Gini Jadi Ini Tidak Pernah Ada Didik Pernah Kita Tidak Pernah Mempertemukan Ini Sehingga Disitu Ketegangan Selalu Terjadi Bahwa Ini Buno Ini Saya Modern Karena Karena Yang Saya Tangkap Saat Ini Modern Itu Dengan Kata Benar 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 Ini Suatu Visi Yang Menurut Saya Salah Sama Sali Itu Visi Ini Bukan Soal Benar Salah Baik Buru Bukan Tetapi Bahwa Setiap Kurun Waktu Itu Dia Akan Mempunyai Sistem Sastranya Sendiri Itu Oleh Karena Itu Tolonglah Itu Apa Yang Previsional Semacam Ini Yang Kuno Semacam Ini Itu Di Apa Di Pajak Ulang Untuk Apa Untuk Kita Reflexikan Kedepan Jadi Kadang-kadang Kita Itu Karena Tidak Tahu Masa Lalu Lalu Hanya Selalu Bergalit Wah Mau Saya Ini Praktisi Jadi Tidak Perlu Saya Mengahami Yang Seperti Seperti Ini Itu Saya Kontemporer Tapi Jangan Lupa Bahwa Kontemporer Itu Dia Tertikat Oleh Kurun Waktu Dia Tidak Lepas Sendirinya Sekarang Kontemporer Tapi Nanti Sepuluh Tahun Lampu Ini Tidak Kontemporer Itu Akan Selalu Terjadi Semacam Itu Dan Inilah Yang Menjadi Soal Bagi Saya Sendiri Sebagai Apa Sebagai Pengajar Biologi Itu Ketika Di Dalam Kelas Itu Ada Satu Orang Yang Mau Belajar Bahasa Jawa Punta Kisah Itu Rasanya Sudah Seperti Di Surda Itu Belum Tentu Terjadi Lima Tahun Sekali Jadi Hari-hari Begini Ini Saya Dalam Pesendirian Untuk Apa Untuk Membaca Rontar Rontar Kalau Tadi Mas Nabi Membicarakan Tentang Perinduan Orang-orang Dari Datuk Ulama Terhadap Tradisi Itu Sekarang Jadu Juga Pekat Yang-Hajan Kansir Dia Dia Mencari Teks Yang Namanya Buana Tosa Saya Terkejutnya Bukan Maik Kenapa Ini Ternyata Apa Yang Dilihat Oleh Lembaga Antareksa Yang Luar Biasa Sangginya Itu Meritakan Ada Galaksi Galaksi Yang Belum Pernah Berita Berdasarkan Apa Kecanggihan Alat-alat Itu Ternyata Apa Itu Ketika Kita Mencari Di Dalam Tata Astronom Yang Pernah Ada Di Dalam Katatan Katatan Asipasik Modern Tidak Pernah Terkenuh Itu Kemudian Dari Ini Mereka Kembali Lagi Apakah Teks Selama Dulu Ada Yang Menyebutkan Ini Di Sanskerta Itu Ada Salah Satu Teks Yang Namanya Surya Siddhanta Itu Mengacu Menunjukkan Bahwa Data Yang Semacam Ini Ada Di Teks Jawa Kuno Yang Namanya Buana Bosa Jadi Yang Sekarang Dilihat Oleh Mereka Lembaga Yang Seperti Ibu Sudah Dicatat Ini Sekarang Jawa Buna Jadi Sekarang Kita Apa Juga Yang Rasional Dan Juga Realistis Bahwa Data Semacam Ini Yang Dianggap Ini Tidak Ada Gunanya Kuno Dan Sebagainya Tetapi Sekarang Yang Mencari Orang Orang Super Realistis Ini Yang Saya Akhir Dan Sebaliknya Itu Berapa Minggu Yang Lalu Saya Suka Ada Tamu Mereka Mengatakan Mas Si Keraton Saya Ini Itu Ada 200 Naskah Di Sementara Kita Sendiri Membuang Apa Yang Kita Miliki Yang Dicari Oleh Orang Laki Orang Lain Ingin Tahu Tentang Hal Jadi Inilah Ketegangan Yang Terjadi Yang Sekarang Real Dihadapi Bahwa Apa Yang Terjadi Pada Masa Lalu Di Dirang Ya Sudah Itu Sekedar Masa Lalu Tapi Sebetulnya Tidak Seperti Jadi Karakter Pemujanggaan Kita Sudah Hilang Jadi Kita Tinggal Menjadi Apa Menjadi Rupan Gosip Sedat Katanya Sama Begitu Katanya Tapi Nggak Ternah Tidak Sendiri Apa Sebetulnya Ditulis oleh Nenekmu Yang Tentu Mungkin Nggak tahu Saya Disini Ada teman Dari Bugis Atau Dika Setelah Kali Saya Diundang Untuk Menghas Untuk Mengajari Bahasa Bugis Selalu Tanya Pada Masjur Saya Saudara Malu Enggak Biasar Bahasa Bugis Sudah Anak Sewa Seperti Saya Bias Gimana Masjur Lebih Tau Itu kan Persoalannya Lalu Batas Batas Ini Enggak Ada Batas Tradisi Anggara Jawa Bikis Balik Tentunya Enggak Ada Tinggal Bagaimana Sekarang Kita Mau Membaca Kembali Apa Yang Kita Menik Jadi Inilah Karakter Fokus Yang Ini Itu Yang Harus Dimiliki Oleh Para Semimah Semimah Saat Ini Agar Apa Agar Kira Itu Seperti Yang Mas Nanti Katakan Kita Mengalami Kedulapan Karena Setiap Kali Mengalami Kedulapan Karena Tidak Tahu Oh Ini Jumlah Apa Ini Apa Semuanya Itu Kalau Kita Cari Karena Jumlahnya Ini Jumlah Data Ini Juta Ada Di Jawa Sendiri Kemudian Setiap Hampir Setiap Suku Di Pembuang Sangra Ini Tentunya Data Itu Kenapa Ini Tidak Perkati Maka Lagi Baga Sampai Teman Saya Dari Sari Bidaya Tulah Mengatakan Indonesia Ini Bap Negeri Yang Tidak Tau Di Untung Dikulis Di Dalam Kompas Dia Punya Data Tetapi Kenapa Tidak Dari Setiap Setiap Pali Yang Datang Itu Orang Dari Tuan Jadi Kadang Kadang Saya Tuan Dulu Romo Terus Lalu Mengatakan Sama Saya Membiang Romo Kamu Si Selalu Mas Bangsa Mulai 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 Tuan Saya Selalu Tanya Romo Bangsa Negeri Terus Ulang Kho Setiap Pali Menjaga Ini Sudah Mengolak Kho Ya Sudah Sayang Ketipada Nanti Apa Yang Umur Saya Selah Si 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 Apa Sese Yang Mau Belajar Selah Jadi Sekali Lagi Saya Mengatakan Bahwa Karakter Kepujanggaan Kita Ini Sampai Hari Ini Tidak Kita Menuhi Lagi Jadi Kita Hanya Suka Di Pengusir Pengusir Saja Untuk Mulai Dari Presiden Sampai Kepang Sampu Sama Hanya Selalu Mengatakan Katanya 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 Tapi Tidak Pernah Mengetahui Apa Yang Sebetulnya Dicatakan Oleh Orang Orang Kelakuan Saya Kira Itu Dulu Yang Saya Sampaikan Nanti Kita Dapat Berbicu Sampai Tidak 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 Pujang Pujangga Pujangga Masuk Dalam Pakta Air Ata Tirta Yang Artinya Menyeberangkan Dimana Maksudnya Menyeberangkan Ke Kondisi Yang Lebih Baik Lagi Dan Pujangga Juga Memberikan Pelajaran Untuk Menata Manusia Atau Kehidupan Di Dunia Lalu Kaitannya Dengan Seni Kontemporer Sebetulnya Tradisi Lisan Yang Murni Tidak Pernah Ada Karena Tradisi Lisan Selalu Ada Ketegangan Dengan Tradisi Tulis Misalnya Kita Masih Terbelenggu Dengan Sistem Pendidikan Barat Maka Tradisi Lama Sebaiknya Dibaca Kembali Kalau Pak Manu Tadi Menyampaikan Dibaca Kalau Tadi Pak Nabi Dituliskan Kembali Jadi Tradisi Lama Dibaca Kembali Dengan Aturan Membaca Yang Benar Begitu Terikit Dari Saya Untuk Merantungkan Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Manu Baik Sekarang Waktunya Kita Diskusi Monggo Siapa Yang Mau Bertanya Saya Buka Termin Pertama Untuk Tiga Orang Penanya Silahkan Monggo Atau Ada Tanggapan Dulu Saya Terima kasih Terima kasih Nama saya Pangguarman Biasa saya dipanggil Kipong Saya Saya sangat Setuju Dengan Paparan Dua Kepongsa Pilihan Bukan Pembicara Tadi Dua Pembicara Tadi Kemudian Saya Punya Satu pertanyaan Untuk Pak Nardi Kemudian Tapi sebelumnya Ini kan Relay Terima kasih Jadi Tidak Panjang Leber Saya Boleh Cerita Belum Gitu Begini Ada Sesuatu Yang Saya Merasa Perlu Bagikan Itu Mengenai Pemicu Dari Acara Ini Temanya COVID Malam Ini Itu Sebetulnya Kalau Saya Belajar Terdikit Itu Dari Pertakapan Saya Dengan Pak Sal Sebetulnya Yang Kebetulan Tidak Berhadir Malam Ini Jadi Saya Pernah Bertanya Sama Pak Sal Meganto Pak Generasi Penari Apa Yang Basisnya Tradisi Saat Ini Generasi Dibawahnya Sargono Pak Sal Sentot Kretno Maruti Dan Sebagainya Itu Siapa Sekarang Yang Bisa Menggantikan Levelnya Seperti Itu Jawaban Beliau Ya Banyak Tapi Saya Tahu Itu Bukan Jawaban Sesungguhnya Dan Akhirnya Memang Dia Menyusul Keterangan Dia Bahwa Dimana Sekarang Ini Sekolahan Kalau Kita Belajar Sama Guru Kalau Sekolah Itu Kan Kalau Sudah Sudah MBA Sudah Selesai Kan Gitu Kalau Dijakan Dulu Tidak Selesainya Itu Yang Menyeliti Kita Kemudian Jadi Kemudian Kita Mencoba Mengangkat Ini menjadi Topik Malam Ini Sayangnya Beliau Tidak Bisa Hadir Padahal Aku Sudah Bawa Sop Untuk Menggali Dia Malam Ini Coba Pengalaman Dia Sangat Menarik Bagaimana Dia Pernah Belajar Menari Dari Kecil Dengan Di Solo Tapi Beliau Punya Pengalaman Belajar Sera Akademis Sampai Sampai Mentok Itu Arti menarik Mungkin Lain kali Kemudian Perbedaan Antara Dari Dari Menyai Topik Ini Kan Semacam Ada Paradigma Dua Paradigma Antara Yang Berkulis Dan Yang Risang Kan Begitu Tadi Diurahkan oleh Pak Nardi Memang Itu Seperti Apa Itu Modernitas Dengan Dengan Tradisi Saya Susu Dengan Kesimpulan Pak Nardi Bahwa Kemudian Yang Penting Poin Yang Terakhir Yang Penting Adalah Men Instripsikan Kembali Mendekod Kembali Tradisi Itu Tapi Kemudian Ada Pertanyaan Begini Untuk Pak Nardi Anggaplah Ini Dua Paradigma Kalau Kita Coba Sederhanakan Sifat Dari Dua Paradigma Ini Adalah Yang Modern Itu Lebih Spesialis Lebih Fragmented Manusia Hanya Dari Akalnya Dikonsentrasikan Untuk Mendominasi Sementara Kalau Dari Paradigma Yang Sebelumnya Tidak Ini Bukan Mengenai Krisisnya Kejalan Sekarang Mungkin Dari Krisis Modernitas Tapi Saya Juga Berpikir Mungkin Pada Era-era Sebelum Modern pun Juga Punya Masa Krisisnya Sendiri Soal Krisis Itu Biasa Aja Itu Memang Dinamika Jadi Persoalannya Sekarang Bagaimana Menghadapi Krisis Bukan Berarti Yang Di Sini Yang Ideal Yang Sempurna Yang Sudah Selesai Kan Memang Tidak Selesai Jadi Kembali Pada Dua Sifat Yang Satu Lebih Holistik Kayak Kalau Bisa Mengutip Kalimatnya Pak Sal itu Dia bilang Dulu Kami Belajar Menari Bukan Belajar Bergerak Bukan Menari Tapi Belajar Jadi Manusia Jadi Ada Konsep Yang Lebih Holistik Dalam Pendidikannya Manusia Dilihat Sebagai Satu Keutuhan Mungkin Itu Yang Disebutkan Pak Manusia Kapudanggan Menjadi Pudangga Menjadi Orang Bijaksana Yang Lebih Lengkap Mungkin Tidak Selesai Lima Tahun Tidak Bisa Duduk Di Bangku Sekolah Lima Tahun Jadi Ini Pertanyaan Saya Bagaimana Men-dekod Kalau Memang Ada Perbedaan Yang Satu Fragmented Memang Sifatnya Ramai Orang Diterima Seperti Spesiali Dengan Apa Dengan Disipin-disipin Yang Batasannya Adalah Sesuatu Yang Sangat Holistik Ngomong Gak Cuman Rasio Tapi Ada Rasa Ada Macam-macam Yang Gitu Gitu Ini Pak Nanti Ya Monggo Matamun Saya Buka Oke Langsung Amin Amin Ya Memang Pengalaman Kita Bersama Saya Kalau memikirkan Seperti yang Diuangkapkan Dari Mas Ipung Itu Menurut Bisa Menjadi Kita Bagi Sangat Pesimis Dalam Artian Gini Kita Sekarang Justru Sedang Merayakan Merayakan Yang Penuh Spesialisasi Yang Perangkat Kita Rayakan Dirayakan Dan Dibiayai Banyak Sekali Dibayar Tinggi Itu Keadaannya Memang Saya Kadang-kadang Bercanda Dengan Teman saya Dengan Rumah Badar Lebih baik Sekolah kita Kita ubah Untuk pesantren Lebih cocok Iya Pesantren Jadi Pesantren Kita semua Tidak Bisa Dosenya Itu Dipaksa Menjadi Kiai Kualitas Seperti Kiai Kalau Menggunakan Sistem Sekarang Kalau Bisa Berdiri Di Kelas Satu Dua Jam Ya Sudah Dianggap Sebagai Dosen Jadi Hubungan Antara Murid Dengan 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 Yang mengajar Itu Itu Lain Sama sekali Jadi Dan kata lain Saya Sangat Menyetujui Dengan 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 Kondisi Yang tadi Yang tadi Diprihatinkan Pada waktu yang bersamaan Pada waktu yang bersamaan Itu Saya sering melihat Orang-orang Yang Entah sadar Atau tidak Sengaja Atau tidak Itu Sebetulnya Bisa Keluar Dari Dari Lingkaran Setan Itu Atau dari Jadi Kalau kita Memperhatikan Ini Kayaknya Khususnya Perdekaan Sendiri Mungkin Malah Bisa Itu Seperti Genosida Genosida Para 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 Semiman Seperti Gitu Iya kan Tidak Jadi Seperti Gitu Kalau Posisi Yang dilakukan Itu Tapi Saya katakan Tadi Saya kadang-kadang Melihat Orang Yang Keluar Dari Ini Saya Ambil Contoh Jadi Kita Saya Ambil Contoh Gini Saya Gini Ya Ada Ada teman Dari Bali Yang Karena Dia Hobi Teks-teks Klasik Dia Meneliti Meneliti Tentang Naskah-naskah Tantri Tantri Tentang Tantri Itu Tantri Semacam Ajaran Moral Kebijaksanaan Dan Banyak Menggunakan Tokoh-tokoh Binatang Lalu Karena Dia Seorang Perupa Seorang Perupa Dia Itu Menerjemahkan Itu Menerjemahkan Dalam Seri Rupa Seri Rupa Dilukis Begitu Dilukis Tapi Dia memang Apa Sangat Passion Passion Dia Di Satra Tantri Itu Kemudian Nah Yang Kita Perhatikan Hanya Karena Zaman Zaman Sekarang Itu Ya Kalau kita Ngomong Ngomong Rupa Kalau Seseorang Hanya Menerjemahkan Apa Yang Dia Bayangkan Dalam Teks Kemudian Divisualisasi Secara Biasa Ya Enggak Menarik Gitu Ya Lalu Berdiskusi Agak Lama Bagaimana Supaya Keliaran Dia Ketika Mengalami Ekstase Ketika Membaca Membaca Naskah Tantri Itu Juga Kelihatan Dia Keliatan Di Ini Di Seni Rupanya Ini Agenda Agenda Tersendiri Yang Sampai Sekarang Saya Katakan Belum Ada Jalan Keluarnya Sudah Dicoba Sudah Dicoba Tapi Kok Kayanya Belum Oke Oke Cuma Gini Kalau Mengikuti Aturan Peridikan Yang Spesialisasi Fragmented Tadi Dia Sudah Lulus Seharusnya Jadi Namanya Menurut Jemakan Tantri Itu Ke Jenis Rupa Nah Makanya Saya Kada-kada Mengajak Dia Ya Itu Mungkin Dikom Lihat Kegilaan Dalam Bentuk-bentuk Visual Zaman Zaman Sekarang Siapa Tahu Bisa Memancing Memancing Keberanian Keberanian Seseorang Orang Itu Sekarang Itu Paling Bater Baru Bisa Ini Tadi Kegilaannya Melukis Tapi Sebelum Yang Dilukis Ini Seperti Sketch XL Seperti Part Part Partisi Partisi Tengahnya Agak Kayaknya Dilukisi Gila Tengah Kutip Sekarang Baru Berani Melukis Di Partisinya Melukis Di Framenya Baru Dilukisi Itu Sudah 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 Tapi Belum 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 Oke Tapi Ini Saya Kali Bahwa Dalam Keadaan Seperti Ini Sebetulnya Ada Satu Dua Orang Yang Menemukan Sumber Apa Namanya Sumber Yang Membuat Dia Apa Tidak Tergantung Pada Orang Melukis Ada Guru Lain Kalau Dulu Sosok Ini Sastra Sastra Yang Dia Sebagai Sebagai Partner Itu Contoh Yang Satu Contoh Yang Dua Ada Sudah Dari Dari Bari Semua Yang Kedua Itu Orang Yang Melukis Apa Melukis Apa Ya Itu Sekarang Di Bali Ada Biasanya Melukis Di Lontar Lontar Namanya Apa Itu Prasi Prasi Saya Berpikir Gini Prasi Prasi Malu Bisa Bantu Ada Prasi Ada Prasi Contemporer Gitu Gitu Prasi Prasi Melukis Sinta Dikejar Kejar Dari Sio Rah Wana Gitu Bentuknya Itu Itu Saja Begitu Maksud saya Bisa Bujanya Namanya Prasi Ini Menjadi Lebih Lebih Contemporer Dalam Artian Tidak Diulang Ulang Terus Gitu Ada Jenis Pengulangan Sekali Menurut saya Ada jenis Pengulangan Menurut saya Simptom Dari Patologi Ada jenis Pengulangan Jadi ada Orang takut Keluar Dari Dari Tapi saya Berarti Sedang Mengajari Orang Berperasi Tapi saya Diskusi Dengan Teman Yang Yang Melantemperasi Apakah mungkin Tidak Ini Kalau kita Kaitkan Tradisi Dan Seni Contemporer Tidak Tidak Itu Yang Pertama Yang Kedua Transport saya Gini Mas Kalau Jujur Sebetulnya Orang Seperti saya Pasal Juga Itu Sebetulnya Sekarang Stress Kalau Kita Bicara Tentang Yang Contemporer Yang Zaman Sekarang Dimana Kita Bisa Membantu Orang Bisa Kreasi Kita Semua Lalu Merasa Dilahirkan Terlalu Cepat Terlalu Cepat Gitu Habis Terlalu Namanya Wah Kalau Kita Mengalami Perkembangan Langsung Lewat Baca Atau Pengamatan Itu Anuy Itu Begitu Cepat Gitu Dari 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 Sisi Itu Dan Saya Pribadi Itu Yakin Saya Pribadi Yakin Seseorang Itu Bisa Matang Dan Bisa Kreatif Kalau Orang Menjalani Laku Tertentu Dalam Lautan Contemporer Sekarang Ini Itu Jadi Harusnya Ada Sejenis Pertapaan Tertentu Laku Tertentu Yang Apa Yang Pujanga Tertentu Tapi Pujanga Yang Lahir Di Alam Alam Sekarang Ini Ini Apa Namanya Yang Membuat Saya Pribadi Itu Jadi Makin Hari Makin Kecil Karena Jangkuan Kita Membayangkannya Itu Begitu Begitu Anda Semua Ini Dasar Membuat Karya Fiber Fiber Face Tenun Dikaitkan Dengan Sudah Realitas Virtual Kan Ya Ini Virtualnya Untuk Berkomunikasi Dengan Ternanya Tidak Udah Pasti Ada Penyesuaian Disana Sini Jadi Maksud Saya Itu Yang Saya Pikirkan Sekarang Jadi Kepujangaan Yang Membuat Saya Stres Kepujangaan Yang Dilahirkan Oleh Revolusi Industri Yang Keempat Ini Begitu Ya Kata Siapa Revolusi Industri Yang Keempat Ini Dan Itu Itu Saya Baru Ngomong Yang Ngomong Yang Ngomong Yang Bukan Bahasa Bahasa Itu Mengubah Perasaan Saya Ambil Contoh Istilah Sederhana Sekarang Ada istilah Tele Presence Bukankah Sekarang Itu Kita Merasa Sesuatu Hadir Kalau Sudah Mediated Sudah Berbawa Tua Ini Kita Enggak Hadir Kita Terima Loh Mungkin Kita Merasa Hadir Betul Nggak Nggak Merasa Hadir Ini Agak Aneh Kita Perteman Seperti Ini Agak Aneh Karena Kita Merasa Hadir Kalau Bunyinya Dari Sini Ini Mungkin Kita Escape Escape Dari Yang Gini Ya Ini Sudah Escape Dari Gini Escape Dari Televisi Escape Dari Layar Ini Indera Kita Sudah Mengalami Mutasi Mengalami Mutasi Bukan Banyak Dan Kita Nggak Bisa Anul Lagi Nggak Nggak Bisa Munder Lagi Itu Mengalami Mutasi Ini Yang Bagian Yang Kedua Mungkin Terkait Dengan Pak Manu Mas Manu Yang Jelas Saya Sebenarnya Indonesia Mahasiswa Tahu Betul Saya Kalau Di depan Mahasiswa Mungkin Saya Tampak Seperti Orang Kuno Tapi Di depan Mas Manu Saya Kreatif Modern Karena Begini Di depan Mahasiswa Saya Kadang-kadang Membawa Sering Sering Membawa Bukunya Ramasut Modern Kalangwang Kalangwang Itu Belajar Estetika Kalangwang Alasannya Saya Pengen Tahu Bagaimana Rasa Itu Di Diomongkan Dipraktekan Di Di Masyarakat Kita Dalam hal ini Jawa Dan Yang Bisa Saya Baca Karena Orang Yang Pena Belajar Satra Jawa Kur'an Dan Sebagainya Tulisan Orang Lain Ramasut Bukunya Dimandu Kalangwang Kalangwang Dan Sebagainya Itu Saya Baca Kadang-kadang Tak Tunjukkan Ke Mahasiswa Walaupun Saya Tahu Mahasiswa Tidak Percaya Dengan Yang Saya Tunjukkan Ketan Kuno Tapi Kalau Di Mas Manu Kalangwang Itu Seperti Catatan Apa Mungkin Catatan Apa Ya Seperti Seperti Itu Dan Yang Menyajikan Lagi Coba Kalau Kita Ke Toko Buku Bisa Kita Mau Cari Bagian Sastra Jawa Sastra Sunda Sastra Bugis Tidak 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 Poinnya Gini Kalau Tidak Stres Menghadapi Menghadapi Yang Sekarang Seperti Itu Yang Kedua Stres Karena Sebagai Orang Ini Orang Yang Mengalami Migrasi Migrasi Tapi Tidak Tau Kemana Gitu Gak 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 Kalau Orang Seperti Saya Paling Maksimum Dan Sekali Lagi Tidak Tidak Ya Seri-seri Tradisi Jawa Yang Kontemporan Ya Wayang Dan sebagainya Itu Wayang Sedikit Tari Dan sebagainya Ya Itu ya Itu dalam Artian Untuk Mengholistikan Untuk Mengholistikan Kalau dengan kata lain Saya suka Membuat Perumpamaan Pendidikan Pendidikan Kontemporan Itu Kalau Tidak Hati-hati Itu Hanya Membantu Kita Seperti Orang Mengunyah Permen Karet Digit Enak Tapi Tidak Berani Menelan Jadi Permen Karet Gigit Enak Tapi Tidak Berani Menelan Jadi Kita Mempelajari Sesuatu Tapi Tidak Menganini Nah Sebaliknya Kadang-kadang Kita Dengan Hobi Dan tradisi Kita masing-masing Punya channel Mendengarkan Hiburan Itu yang Sebaliknya Tidak Terlalu Tahu Maknanya Tapi Berani Menelan Nah Saya gak Tahu Ini Mana Yang lebih Sepat Jadi Mengunyah Tapi Tidak Berani Menelan Jadi Lapar Tapi Menelan Tidak Dipunya Sakit Perut Juga Itu Itu Yang Tak Alami Itu Betul Itu Jadi Bukan Hanya Dialami Oleh Mahasiswa Tetapi Sebetulnya Orang Pada Pengampunya Dan Menurut saya Jalan Paling Bagus Menurut saya Diubah Total Proses Ini Dijadikan Seperti Kata Kiyajan Pagurun Kita Pagurun Perguruan Tinggi Itu kan Sebelum Perguruan Perguruan Tinggi Itu kan Nama Yang Diusulkan Kiyajan Dewantoro Aslinya Pagurun Pagurun Jadi Suasana Bisa gak Suasana Pagurun Suasana Pesantan Suasana Itu yang Yang Perlu Dipikirkan Dipikirkan Ulang Sehingga Orang Dugaan Saya Bukan Hanya Belajar Tentang Sesuatu Dari Guru Tetapi Juga Belajar Sesuatu Dari Cara Hidup Gurunya Itu Jauh Lebih Jauh Lebih Yang Jauh Lebih Penting Sekali lagi Mudah Diomongkan Tapi Paling Tidak Sejak Kemarin Saya Tau Bikin Saya Stres Omongan Kalau Membaca Pertimbangannya Yang Memang Itu Yang Kita Adapi Sekarang Kalau Gak Dari Kita Sedang Melakukan Dino Sida Para Para Kreator Itu Itu Terima kasih Terlalu Panjang Pak Manu Silahkan Mungkin Saya Menyambung Sedikit Apa yang Data Mas Nabi Tentang Sistip Pendidikan Mempertimbangkan Kita Pertimbang Kembali Untuk Kembali Pada Sandren Sebenarnya Kalau Kita Melihat Sejarah Sandren Itu Bukan Merupakan Kelanjutan Apa Yang Di Dalam Tradisi Jawa Guna Itu Disebut Dengan Nama Asrama Asrama Itu Dari Akar Kata Asrama Yang Artinya Itu Menelahkan Diri Jadi Orang Yang Datang Ke Asrama Itu Orang Yang Mau Menelahkan Diri Yang Disitu Orang Belajar Dan Sistem Pendidikan Yang Ada Disitu Itu Dengan Sistem Upanishad Artinya Itu Upanishad Itu Duduk Di Kapi Guru Jadi dia belajar Itu setiap hari Dan seperti yang dikatakan Masa abis tadi Yang dibelajari itu bukan semata-mata materi Tapi juga bagaimana Sang guru ini Itu Merealisasikan Ajaran itu di dalam kehidupannya Dan Apa ya Pada maksud itu Ada juga Saat-saat Dimana mahasiswa itu Atau mahasiswa itu Itu mengalami Apa ya Mengalami titik selesai Di dalam Sekolah ini Di dalam pendidikan asrama ini Oleh karena itu Setiap mereka yang sudah mengalami Selesai pendidikan Itu kemudian diberi Upacara yang disyukur dengan Upacara Upangayana Ditandai dengan pengalungan Bapak Upawita itu Nah ini memang sistem itu Terkait dengan apa yang disebut Di dalam Berarti jala puno itu adalah Jatur asrama Itu yang pertama itu adalah Berhasta Eh apa Beramacari Itu yaitu pada saat Kita itu Ada di dalam asrama Menelahkan diri itu Yang ketika Selesai Dianggap selesai Dinyatakan oleh guru itu Selesai Kemudian dia pulang ke rumah Itu melakukan Berhasta Yaitu Membangun rumah tangga Disitu Dengan sendirinya Apa yang dibangun Di dalam rumah tangga ini Itu adalah Hasil dari Selamat dia menjadi Beramacara itu Nanti anaknya ini Akan berulang lagi Mengalami Proses seperti ini Kalau si anak ini Sudah menjadi dewasa Maka dia akan Meninggalkan rumah Untuk Duduk di dalam hutan Yaitu dengan Nama Wana Prasap Atau Wana Praspin Dia Menghabiskan Sisa hidupnya itu Untuk mempelajari Apa yang sudah pernah Dia lakukan Selama beramacari Dan berhasta itu Nah ketika ini selesai Kita tinggal Orang Tinggal Sampai pada Ketaran terakhir Yang disebut dengan Nama Samnyasa Atau Samnyasin Bepada saat orang Menunggu kemoksaan Kemoksaan Bukan berarti mati Kemoksa itu Artinya dia sudah sempurna Sudah terikat lagi Oleh ke dunia Yang ini Gitu Nah jadi dulu Sistem pendidikan itu Memang Kalau sekarang ini kan Satu guru Itu mengeser Empat puluh orang Lu bayangkan ya Kalau seperti saya ini Itu yang mengeser Bahasa Bahasa itu kan Bisanya Dipahami oleh Masa Selatu Kalau diberi Gidirah Satu-satu Sekarang kalau Satu kelas itu Empat puluh Itu Jeng Guliah itu Tidak cukup Akibatnya Ya sudah Kalau saya mengajar Di Apa saya selalu Diberi di tingkat-tingkat Atas Untuk Banda Jawa Bunga Dan ketika saya tanya Coba Saudara Uretan ini Kan Untuk tataran Morbologis Tak sesudah Sekarang Traktekan itu Apa jawabannya Sudah lupa ya Mas Baru semester Yang lalu Sudah lupa Lalu saya Selalu mengatakan Pada majadah saya Kalau seperti ini Caranya Itu pada saat Saudara itu Dibisuda Menerimai jasa Itu maaf ya Otak saudara itu Isinya apa Sudah lupa semua Gitu Yang siapa Lupa Setelah lupa Nah Karena Memang tuntutannya Dia sepeda Lulus Tidak Tidak Kok tahu Gitu Ya itulah Maka Mungkin dipertimbangkan Kembali Sistem itu Tapi Mohonnya saja Karena ini Karena manusianya Terlalu banyak Sudah Jadi kalau Mau dengan sistem Upamistat itu Ya Terlah mati Dan Pelajaran ini Memang holistik Tidak Pragmentes Seperti itu Nah Itu menjadi Pragmentes Semacam itu Sebetulnya Kita waris itu Tradisi Lisan itu Tradisi Lisan itu Setiap Generasi Maksudnya Akan Mengalami Distorsi Nah Yang dari Bulu Sampai Sekarang Distorsinya Sudah Berapa Saya ingat Itu tinggal Sepotong Luka itu Yang diberikan Ini Situasinya Itu memang Mengerikan Seperti itu Sekarang ini Tapi yang Ngeri Kalau saya sih Merasakan Seperti itu Kalau yang tidak Kalau yang enjoy Mungkin ya enjoy Aja Kemudian ya Tadi terkait Dengan Apa Apa yang saya katakan Tadi Bahwa Bujangga itu Adalah Dirtada Yang menyeberangkan Dikut Karena itu Mengapa Itu setiap Bujangga Itu dia Akan melakukan Apa yang disebut dengan Nama Dirtayatra Itu perjalanan Dari satu Tempat suci Ketempat yang lain Untuk apa Untuk mendapatkan Apa Mendapatkan Pencerahan Mendapatkan Inspirasi Untuk karya Satranya ini Nah Saya tidak tahu Apakah Di dalam Lingkungan Seniman-seniman Kontemporal ini Apakah Kebiasaan Dirtayatra Ini masih Berjalan juga Itu yang Saya tidak tahu Kalau itu Di sana itu Ada aturan Maka saya katakan tadi Bahwa Setiap itu Ada sastra Ada aturan Kontemporal ini Saya kira Itu juga Sebetulnya ada Sastranya ini Aturan ini Hanya saja Kita tidak pernah Mengidentifikasi Karena kalau sudah Kontemporal itu Kira sudah Semuanya itu Bebas Begitu saja Karena kontemporal itu Juga Itu Persoalan Dengan soal Waktu Nanti itu Berlalu Sepuluh Pas Ya sudah Tidak Kontemporal Lagi Berarti Itu Sebetulnya Di situ Ada Aturan Aturan Dasar Perannya Nah Ini mestinya Itu Perlu kita Lajak Apakah Pujanga Pujanga Kontemporal Ini Itu Pernah Melakukan Taktur Taktur Teatra Ini Saya sendiri Tidak tahu Karena tidak pernah Hidup di lingkungan itu Saya Sekedar Menjadi penikmat Saya Meskipun Besek saya itu Taktur Semacam itu Tapi Terus terang Saya tidak pernah Anti Untuk Melihat Apa yang Kontemporal itu Karena saya Suka Oh Takturannya Kayak apa Mereka itu Aturannya Apa Mereka itu Mengatur Bidinya Sendiri Jadi Saya senang Senang Aja Melihat Semacam Itu Kemarin Berapa hari Yang lalu Saya Diundang Pak Nasirum Untuk Pembukaan Pameran Tunggalnya Itu Ngeri Ngerinya Dua Pengertian Sementara Orang Di luar Susah Makan Disitu Orang Apa ya Apulah Beluang 125 Miliard Untuk Orang Susah Makan Tapi Disitu Makanan Melimpah Sehingga Tidak 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 Silahkan Ngomong Tapi Saya Sebagai Orang Yang Mengamati Semacam Ini Jadi Dia Punya Tastra Sendiri Tidak Tau Apakah Tertai Tertai Itu Pernah Bisa Lani Atau Buka Kalau Secara Seperti Belajari Dari Buku Yang Dibagikan Bukunya Tebal Bukan Nain Itu Kelihatan Sekali Sebenarnya Apa Tertai 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 Tidak Pernah Lani Jadi Dia Sebenarnya Hanya Mengelang Apa Yang Pernah Ada Tertai Hanya Karena Kita Mudah Lupa Bahwa Ini Sudah Pernah Ada Berapa Tahun Yang Lalu Kemudian Ada Lagi Kita Kita Waspada Lagi Jadi Kalau Kita Mau Komprehensif Lagi Semacam Itu Coba Kita Pertimbangan Kembali Apa Yang Ternak Kita Miliki Kata Kalau Orang Berhenti Menyatakan Rishua Serebradil Bahwa Serebradil Itu Akan Berulang Itu Begitu Dengan Kondisi Dengan Ekologi Dan Kondisi Yang Berlain Tapi Pada Prinsip Itu Sebenarnya Inilah Yang Kita Tantap Ya Terima 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 Baik Ada Nenek Ayo Sebenarnya Waktu Kami Diskus Masalah Topik Ini Mungkin Kita Kacamata Kalau Di Sarat Kata Kacamata Jambu Maksudnya Lihat Dunia Dengan Sebuah Dibilis Mayak Tetapi Sesungguhnya Kami Merasa Ada Sesuatu Yang Hilang Dalam Bentuk Regenerasi Jadi Sesuatu Itu Terus Itu Waktu Pak Sal Menceritakan Mengenai Pengalaman Dia Dengan Empu Empu Dan Saya Tidak Adil Dalam Diskusi Itu Tapi Dari Semua Mungkin Bisa Lebih Dari Sumbernya Tapi Itu Menyetel Adikku Karena Ini Rupanya Menurut Saya Sebagai Orang Luar Bangsa Indonesia Memiliki Sesuatu Duni Kealian Rasa Kealian Rasa Ini Menurut Saya Sangat Pantin Untuk Dunia Sekarang Dan Dari Pengalaman Saya Waktu Datang Ke Indonesia Ke 80-an Untuk Berkuri Paku Saya Merasa Ada Sesuatu Ilmu Yang Diturunkan Kepada Saya Yang Bentuknya Tidak Seperti Saya Mengalami Sebelumnya Dan Mungkin Itu Saya Merasa Seperti Ada Sesuatu Iluminasi Antuk Saya Mengenai Budaya Yang Sangat Berbeda Dari Kehidupan Saya Di New York Jadi Saya Berburu Dengan Api Dalam Dan Saya Tidak Mengidil Semakan Budaya Keratanya Ini Kebetulan Ada Api Dalam Tau Batik Tradisi Saya Ingin Tau Suasana Yang Ada Di Dalam Kapung Di Bidong Kilo Itu Pada Waktu Itu Masih Ada Setiap Siang Ada Wayang Ada Gamelan Dan Kebetulan Guru Saya Rumahnya Banyak Berketut Jadi Suasana Itu Membangun Sesuatu Yang Saya Tidak Bisa Sentur Dengan Rasio Saya Dan Itu Bikin Penasaran Yang Sampai Sekarang Yang Belum Selesai Jadi Rasa Itu Menurut Pengalaman Saya Berburu Dengan Hidayah Indonesia Itu Tidak Bisa 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 Lewat Pelajaran Di Kelas Dan Yang Ismoyo Dan Saya Lakukan Di Studio Kami Dengan Penitikan Kami Ingin Lebih Mengerti Ini Supaya Kami Bisa Lebih Menyumbang Sesuatu Yang Kami Miliki Itu Yaitu Bahwa Kalau Kita Ada Murid Kita Ingin Membantu Mereka Menjadi Seuji Mungkin Mungkin Itu Maksudnya Yang Diceritakan Mas Mas Ispital Lengkapi Itu Tapi Keutuhan Itu Saya Membayangkan Ini Yang Kita Bermaksud Dalam Budaya Bisa Jadi Ada Kepertanggungjawaban Bahwa Manusia Ini Datang Kepada Saya Untuk Berguru Saya Tidak Cuma Menurunkan Sebuah Teknis Tapi Saya Bertanggungjawab Untuk Membantu Sepanjang Jalan Dengan Murid Ini Untuk Menjadikan Mereka Lebih Utuh Karena Sebenarnya Seni Yang Tinggi Itu Muncul Dari Keutuhan Bukan Dari Sebuah Teknis Nah Itu Yang Kita Dalam Pamanan Resonasi Menyatakan Neng Atau Yang Diajarin Kakak Mas Juno Masalah Taksu Bahwa Taksu Ini Turun Kepada Manusia Dari Warisan Apakah Dari Keluarga Atau Morisan Hidraya Dan Itu Menjadi Seorang Seniman Dalam Bentuk Apa itu Sening Lupa Atau Sening Karya Proviator Atau Apapun Bisa Mengucapkan Sesuatu Yang 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 Menggetarkan Sesuatu Positif Di Dalam Dunia Jadi Bagaimana Untuk Membangun Sistem Semacam Ini Yang Dalam Kekeringan Yang Kita Lihat Dalam Dunia Penidikan Terima kasih Oke, nanti gini Gayanya ada dua hal Yang bisa saya respon Ada dua cara Untuk merespon Apa yang dia omongkan Tadi kan referensinya Banyak Terkait dengan Kebudayaan di sekitar Kraton gitu ya Mungkin yang di sekitar Kraton Nanti Mas Manu dan Melati Bisa merespon Dekat dengan Kraton Karena kebetulan saya Saya tuh bukan dari Kraton Saya jauh dari Kraton Saya dari kampung Jadi saya dari desa Di daerah Semarang sana Tapi itu punya caranya sendiri Tapi saya bisa membayangkan Yang Anda omongkan itu berkaitan dengan Semacam Soal Pendidikan rasa ya Seperti apa Apa Ya Ya Pendidikan Rasa Oleh rasa Di Kraton punya apa Punyaannya Sendiri gitu ya Nah Dan itu Anda lihat Kayaknya hilang gitu ya Sebetulnya Di kampung-kampung Itu juga ada apa Ada Ada pendidikan rasa Yang sekarang pun hilang Ini Ini yang saya masukkan Dan itu masih ada Dalam Tadisi Reza Di kampung itu kan Gak ada Gak ada Kursus Kursus main gitar Gak ada Kursus nari Gak ada Kursus seni Apa Gak ada Tapi dari sana Bisa muncul Namanya Seorang Apa Pemain Apa Pemain gitar Yang 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 Ulung Saya di daerah Ambarawa Itu Sebetulnya salah satu Salah satu Ke zaman dulu Itu salah Terkenal Pemain yang Orkes Melayu Namanya Itu saya lihat Belajar sendiri Tapi yang ingin saya garis bawah Itu Semacam Kalau menggunakan Mas Manu Tadi Tatananya Disasteranya Atau Atau Peranata Yang saya lihat Itu Peranata Yang bikin Orang Melakukan Pendidikan rasa Olah rasa Bisa berkembang Itu adalah Yang saya sebut Tulanan Tulanan Baik dalam lagu Mampun Berbagai Apa Peranata Mainan Ini yang Apa ya Betul-betul Hilang Dan Kalau saya perhatikan Tulanan Itu bukan hanya Dialami oleh Anak-anak Sampai orang Dewasa pun Akan punya Dolanannya Masing-masing Misalnya Grup ketoprak Grup jatilan Grup apalagi Itu Saya amati Itu Dijalani Seperti Dolanan Tapi poin Itu adalah Gini Ya Dulu saya sempat Melihat itu Saya sendiri Mengalami Mengalami Dijalani Saya itu Pernah menari Juga Pernah menari Juga Hampir semua Orang aku Pernah menari Dijalani Dijalani Itu sudah Pasti Itu sudah Pasti Jadi ada Apa Ada Anunya Jadi Nari Nyanyi Main musik Ya walaupun Seruleng Pasti bisa Pasti bisa Bahkan Orang kampung Itu yang Sumbang Suara Itu malah Garam Sumbang Itu karena Itu bagian dari Sosialisasi Bagian dari Sosialisasi Jadi poin saya Dulu ada Apa nama ya Bisa kita sebut Pranata sosial Ini Ya Pranata Sosial Yang menyenangkan Dimana Orang bisa Melakukan Olah rasa Hanya mungkin Tingkat Halusannya Beda Kampung Kamu dengan Kraton Mungkin Beda Tapi Itu Yang membuat Apa Yang membuat Rasa Perjalan Misalnya Gini deh Kalau kita Muka Di Silesan Dalam Lagu-lagu Yang diciptakan Oleh yang namanya Harjo Subroto Ya Mas Manu Pasti tahu Mas Imo Pasti tahu Ada lagu Nama Dudulnya Misalnya Kupukui Ya Kupukui Itu Itu lagu Kupukui Itu lagu Walsenya Menari Walsenya Gaya Jawa Ya Tuh Jadi Pak 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 Arjo Subroto Ini seorang Guru Seorang Guru Lalu Menciptakan Lagu-lagu Tulanan Untuk Anak-anak Dan ketika Dinyanyikan Membuat Orang Pasti menari Atau Berapa Ber Kemudus Bahasa Sekarang Itu Ya Ber Seperti Musik Apa Drama Apa Seperti drama Musikal Ada Semacam Itu Dan Itu Sampai 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 Masih Ada Masih Banyak Yang Menyanyikan Dan Tahu Isinya Itu Hilang Itu 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 Hilang Bulan Lalu Kami Mengundang Menteri Pendidikan Sekarang Itu Kami Ketemu Selama Dua Jam Yang Ngomong-ngomong Antara Lain Kedudukan Apa Musik Dalam Perjikan Sekarang Apa Kami Bukan Mau Namanya Melakukan Retradisionalisasi Pendidikan Bukan Tapi Kok Kayanya Ada Ada Wilayah Pertumbuhan Kehidupan Yang Yang Itu Enggak Tergarat Begitu Sementara Kita Punya 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 Tradisi Kebiasaan Hal yang Menarik Yang Bisa Dpertimbangkan Itu Pendapat Saya Nah Sekali Lagi Saya Kaitkan Dengan Omongan Saya Yang Sebelumnya Yang Saya Stres Tadi Itu Apakah Jangan Jangan Kita Juga Belum Menangkap Belum Menangkap Semacam Medium Pendidikan Rasa Yang Kita Adopsi Dari Budaya Contemporer Contemporer Saya Masih Penasaran Saya Masih Penasaran Saya Masih Penasaran Jadi Bahkan Kita Masih Butuh Penelitian Masih Butuh Penelitian Ya Kalau Di tempat Lain Itu Sudah Ada Meneliti Misalnya Begini Misalnya Ada Meneliti Di Perancis Ada Penelitian Apa Akibatnya Orang Menonton Film Amerika Bagi Orang Perancis Dalam Kaitannya Dalam Menjalani Waktu Ada Penelitian Semacam Itu Jadi Ada Jenis Budaya Pop Tertentu Ada Narasi Tertentu Ada Bentuk Bentuk Repertual Tentu Yang Kalau Ditonton Terus Mempengaruhi Cara Menjalankan Waktu Pengen Tahu Sebetulnya Jadi Sejauh Mana Yang Terjadi Mutasi Dalam Hidup Kita Ini Sehingga Nanti Ketika Kita Membuat Perencangan Pendidikan Termasuk Pendidikan Rasa Itu Kita Perhitungkan Sebab Yang Sekarang Terjadi Itu Kalau Kita Hanya Memindahkan Tradisi Pendidikan Rasa Yang Dulu Ke Lebih Yang Ada Itu Tidak Jalan Jadi Saya Pernah Diminta Menulis Untuk Isi Dulu Merfleksikan Pendidikan Tari 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 Untuk Olah Rasa Ketika Dia Bidakan Kelebahan Kebencikan Tari Rasanya Sudah Tidak Dapat Hartanya Sudah Tidak Dapat Jadi Tanggung Semua Mogel Semua Mudah-mudahan Tidak Praktek Tertentu Pastikan Dapat Rasanya Walaupun Sanggunya Hanya 10.000 Masjid Terasa Kalau Tidak Tadi Praktek Pendidikan Seni Kita Rasa Tidak Jalan Harta Juga Tidak Tidak Jadi Musik Musik Tidak Laku Tidak Mengajar Saja Dapat Duitnya Jadi Tepat Sekali Tradisi Lesa Dan Seri Kontemporer Tantangan Kita Bukan Sekedar Memasukkan Tradisi Lesa Kesini Tetapi Yang saya katakan Tadi Bagaimana Tradisi Lesa Bisa Mengalami Inkubasi Dalam Arena Apa namanya Arena Yang Kontemporer Hanya sayang Ya Orang Generasi Saya Itu Merasa Infantile Kekanak-kanaan Ketika Memahami Fenomena Tradisi Tradisi Budaya Kontemporer Ini Jadi Buduh Namanya Kita Buduh Orang Yang Ah Betul Mas Manu Ngomong Kita Bisanya Hanya Apa Sedang Mas Bisanya Kita Hanya Ngurupi Gossip 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 Saya Gitu Pengen tahu Para Ahli Yang namanya Digital kita Ahli Teknologi Kita Sebetulnya Ahli Beneran Atau Hanya Gossip Itu Beneran Itu Juga Pengen tahu Juga Jadi Apa Cuma Saya Ingat Dulu Waktu Kita Peran Dengan Australia Yang Hacking Hacker Saya Malu Juga Kita Menghack Namanya Australia Kemudian Kita Dibalas Tiarap Semua Saya Malu Juga Wah Saya Malu Juga Itu Kemampuannya Tapi Jerman Juga Gitu Saya Itu Jadi Pada Saya Gini Jadi Ketika Saya Pengen Menginkubasikan Tradisi Lesan Dalam Seni Kontemporal Saya Pengen Tau Namanya Ini Berkomunikasi Dan Diajari Oleh Orang Yang Pujanga Di Wilayah Namanya Ini Dan Kalau Itu Berjalan Itu Ya Bukan Kita Mau Meniru Bangsa Lain Tapi Itu Yang Dialang Banyak Banyak Negara Seperti Jepang Korea Korea Sepertinya Itu Begitu Fasih Ngomong Yang Kontemporal Tapi Fasih Ngomong Yang 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 Tradisi Dan Kelihatannya Tidak Apa Kedua Kedua Duanya Menjadi Membanggakan Ini Yang Apa Yang Yang Kita Mau Terima kasih Mari Terima Terima Kasih Saya Nyabung Bikit Aja Jadi Tentang Rasa Ini Itu Memang Kita Salah Angkap Bahwa Rasa Ini Tidak Ada Kaitan Dengan Tidak Ada Rasa Tengkejapan Itu Tapi Rasa Dalam Konsep ini Adalah Estetik Experience Yang Lebih Kearah Itu Nah Sebetulnya Kita Punya Tradisi Rekaman Tentang Hal Itu Tentang Bagaimana Rasa Ini Diajarkan Dulu Di Dalam Lingkungan Matram Matram Ini Karena Itu Seorang Kujangga Itu Mau Tidak Mau Itu Harus Menguasai Rasa Ini Yang Di Dalam Rekaman Teks Itu Ada Sepuluh Rasa Yang Harus Dikuasai Oleh Seorang Bisa Nah Ketika Kita Tadi Sudah Saya Katakan Ketika Pendidikan Kita Berubah Sistem Ini Data Ini Tidak Pernah Diajarkan Lagi Tentang Apa Tentang Estetik Experience Ini Tidak Pernah Diajarkan Lagi Mungkin Alasannya Karena Sumbernya Itu Belum Tentu Terbaca Oleh Pengasihnya Akibatnya Kita Pergilangan Pemahaman Kita Tentang Rasa Ini Dan Ini Berlanjut Dengan Apa Dengan Masuknya Sudah Apa Ya Saya Tidak Mengatakan Sudah Asing Itu Salah Sudah Tetapi Dengan Apa Dengan Proses Komunikasi Interkultural Yang Berlangsung Terus Menerus Ini Kita Tidak Pas Pas Pada Lagi Bahwa Sebenarnya Ketika Kita Berkomunikasi Itu Dua-duanya Mendapatkan Artinya Mendapat Sesuatu Yang Dapat Kita Timbat Dari Masing-masing Nah Kita Itu Sukanya Hanya Ngambil Kita Tidak Pernah Memberi Jadi Yang Kita Lihat Itu Akibatnya Apa Kita Punya Kita Sendiripun Tidak Kita Ketahui Lagi Sehingga Rasa Ini Kemudian Bilang Begitu Saja Memang Itu Di dalam Di dalam Lingkungan Kraton Atau Hal Istilah Antropologi Itu Kita Menyebut Seperti Great Tradition Atau Tradisi Besar Dan Little Tradition Itu Memang Mempunyai Sistem Apa Ya Sistem Mengajarkan Rasa Ini Memang Agak Lain Tapi Bukan Berarti Itu Kemudian Menjadi Hal Yang Tertolak Belak Tidak Tetapi Itu Memang Agak Lain Karena Ekologinya Memang Beda Nah Mengapa Saya Mengatakan Bisa Mengatakan Seperti Itu Karena Teks Teks Jawa Kuno Merekam Semua Itu Bagaimana Tradisi Teks Yang ada Di Kraton Dan Di Luar Kraton Itu Merekam Tentang Sistem Pengolahan Rasa Ini Tetapi Ketika Saya Lacak Sumbernya Ternyata Ternyata Sama Sumbernya Itu Sama Nah Ini Yang Tidak Ternyata Kita Ketahui Lagi Nah Sekarang Saya Ini Sebagai Seorang Kinolog Satu-satunya Jalan Hanya Menervitkan Teks Itu Lagi Entah Mau Dibaca Atau Tidak Tapi Saya Merasa Berdosa Kalau Nanti Sepeninggal Saya Tidak Ada Bacaan Yang Saya Tinggalkan Seperti Hanya Romos Memberi Kita Kamus Memberi Kita Kalangwan Apa Itu Meskipun Beliau Sudah 20 Tahun Yang Lalu Wafat Tetapi Beliau Masih Mengajarkan Kita Saat Ini Tentang Salah Bunuh Ya Saya Ingin Mengikut Itu Karena Apa Yang Dapat Saya Berikan Kepada Anak Bangsa Ini Yang Notabene Tidak Tahu Lagi Tentang Miliknya Sendiri Silahkan Mau Dibaca Atau Tidak Tapi Saya Yakin Nanti Pada Suatu Hari Itu Kerimuan Mengetahui Tentang Biliknya Sendiri Itu Akan Muncul Jadi Kalau Saya Bagaimana Sekarang Itu Rasa Ini Harus Dibangun Lagi Itu Ya Karena Dulu Kalau Kita Melihat Bagaimana Dulu Rasa Itu Diajarkan Di Hayati Oleh Para Sesuanya Itu Ya Lewat Pendidikan Nah Sekarang Saya Tidak Tahu Apakah Pendidikan Kita Bisa Mengajarkan Itu Ya Karena Kalau Saya Melihat Sistem Curriculum Itu Didak Memungkinkan Untuk Ada Seperti Itu Sekarang Ini Hanya Yang Penting Itu Cepat Selesai Itu Berkara Tahu Itu Sudah Nomor 60 Sudah Kita Tahu Kita Penting Lagi Jadi Apa Cobalah Sekarang Di lingkungan Kita Ini Seniman Ini Cobalah Mari Kita Kembali Untuk Melihat Bagaimana Dulu Rasa Ini Diasarkan Ya Meskipun Nanti Itu Akan Diterapkan Untuk Seni Seni Contemporary Saya Kira Tidak Ada Masalah Karena Sebetulnya Seni Contemporary Pun Ada Rasanya Hanya Kadang Kita Tidak Tahu Saja Orang Mengatakan Oh Itu Tanpa Patuan Itu Tanpa Aturan Saya Hanya Tidak Begitu Itu Ada Aturan Sendiri Sehingga Bagaimana Kita Sekarang Mengidentifikasi Aturan Aturan Itu Ini Jadi Apa Ya Dari Aturan Inilah Kita Mengajarkan Rasa Itu Lagi Saya Kira Itu Terima 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 Saya Kebetulan Saya Seniman Tulang Tadi Banyak Menghugum Tentang Seniman Jadi Saya Bicara Tentang Proses Kreatif Saya Sendiri Jadi Saya Memang Melakukan Kesenian Itu Melewati Untuk Tradisi Tetapi Tradisi Bukan Saya Anggap Menjadi Bagian Sesuatu Yang Berjarak Tetapi Saya Tunggu Dari Tradisi Itu Saya Cinta Tentang Tradisi Budaya Kita Saya Tunggu Dari Situ Saya Merasakan Di dalam Satu Pertumbuhan Itu Saya Merasakan Saya yakin Bahwa Seorang Seniman Itu Mesti Memiliki Memiliki Satu Pemikiran Yang Tinggi Untuk Menanggapi Permasalahan Permasalahan Maupun Teknis Tetapi Saya Merasakan Juga Bahwa Seorang Seniman Itu Harus Memiliki Rasa Yang Dalam Jadi Kalau Di dalam Hal Yang Bersifat Logis Atau Rasional Itu Sudah Banyak Sistem Untuk Membangun Artinya Kalau Di sekolah Diberikan Satu Pendidikan Tentang Tata Ruang Tentang Kombinasi Warna Macam Itu Tetapi Di dalam Rasa Saya Sendiri Saya Lalui Tetapi Masih Banyak Gambatan Walaupun Saya Sudah Cukup Jelas Untuk Melihat Bahwa Konsep Dasar Daripada Proses Kreatif Bangsa Kita Sebagai Negara Yang Krupis Itu Kita Menganut Tiga Konsep Yang Sudah Tertera Dalam Tulisan Itu Bahwa Kita Hidup Alam Yang Memberi Hidup Dan Sumber Kreatif Yang Membuat Kehidupan Sebenarnya Sebenarnya Itu Yang Menjadi Sebuah Sumber Inspirasi Dari Dasar Proses Kreatif Tradisi Kita Agar Itu Bermanfaat Dan Saya Tadi Apa Telah Melihat Apa Telah Mendengar Keterangan Dari Bapak Manu Bahwa Di Dalam Apa Sebuah Kreatifitas Itu Bisa Dijelaskan Disitu Sampai Pada Tataran Pujanda Dimana Tentang Tepa Dan Dimana Tentang Kebijaksanaan Saya Bisa Melihat Bahwa Dari Konsep Dasar Tadi Tentang Tiga Jagad Dan Pada Tataran Tingkat Akhir Dalam Mencapai Kebijaksanaan Untuk Lolos Dan Bisa Menjadi Bentuk Sumber Kreatif Yang Kita Ininkan Itu Saya Merasa Bagaimana Itu Bisa Ada Sesuatu Yang Bisa Memberikan Satu Kemudahan Contohnya Begini Saya Pernah Membayangkan Bahwa Saya Melihat Pada Buku Tentang Taiji Itu Buku Olahraga Tentang Taiji Dan Saya Pernah Melakukan Itu Saya Ingin Tahu Ternyata Taiji Itu Dia Melakukan Gerak Dan Surus Surus Itu Sebenarnya Kalau sudah Sampai Master Itu Sudah Dibabaskan Untuk Bergerak Semaunya Sendiri Tetapi Untuk Melakukan Gerak Yang Semaunya Sendiri Itu Ada Buku Yang Cukup Tebal Disitu Ada Tulisan Ada Gambar Yang Bisa Dilakukan Untuk Jurus Jurus Itu Sampai Jurus Satu Sampai Jurus Yang Banyak Yang Akhirnya Akan Bisa Memetik Itu Saya Ingin Apa Karena Saya Sebagai Langsung Traktisi Jadi Saya Merasa Ingin Ada Tumpunan Itu Apakah Itu Bisa Untuk Bisa Apa Semacam Mempermudah Untuk Bisa Mempelajari Apa yang Dimaksud Agar Rasa Kita Itu Bisa Lebih Mendalam Dan Lebih Menjurus Pada Satu Bidang Yang Duinginkan Itu Sendiri Saya Pikir Itu Saja Yang Meniminkan Tanah Pernah Terima kasih Terima kasih Kalau Sebenarnya Kita Mempunyai Tuntunan Untuk Berkolah Rasa Terutama Di Dalam Bidang Terima Yang Yang Sekarang Dalam Jangka Sampai Sampai Dua Tahun Ini Selalu Ya Dalam Karena Saya Selalu Dijatangi Oleh Para Seniman Entah Itu Tari Entah Itu Muzik Terima Bidang 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 Saya Tepun Setiap Hari Tapi Saya Memang Menari Ya Sejak Kecil Karena Dipaksa Oleh Oleh Adat Saya Harus Melakukan Itu Hingga Hingga Bisa Memang Bermain Mayang Bermain Gemelan Itu Gara-gara Dulu Pada Waktu Kecil Saya Sering Marah-marah Ya Kalau Di Dukan Yang Karena Jam 4 Itu Harus Dibang Darat Akhir Yang Tapi Ketika Saya Jadi Besar Itu Saya Baru Untung Saya Dulu Di Dukan Yang Supaya Berasa Terkesan Nah Tadinya Ya Sudah Ini Saya Anggap Suatu Pengalaman Masa Kecil Tetapi Ketika Saya Diminta Banyak Orang Untuk Memberitahu Tentang Cara Macam Ini Apakah Di Dalam Tradisi Jawa Dulu Ada Tidak Nah Ternyata Apa Ya Gangguan Ini Membuahkan Apa Ya Membuahkan Hasil Ya Saya Terpaksa Harus Melacak Bagaimana Dulu Orang Jawa Terutama Yang Mereka Berproperi Seniman Itu Berolah Rasa Itu Semacam Apa Nah Perjalanan Cukup Panjang Untuk Apa Untuk Melacak Itu Sampai Akhirnya Kira-kira Setahun Yang Lalu Saya Menemukan Sebuah Beberapa Buat Teks Jawa Kuno Yang Terutama Untuk Seni lukis Itu adalah Teks yang namanya Citra Laksana Citra Laksana Nah Disitu Dikemukakan Tentang bagaimana Seorang Citra Kara Itu Istilahnya Pelukis Itu Baca Katanya Itu Jawa Kononnya Itu adalah Citra Kara Citra Itu artinya Lukisan Kara Itu artinya Yang membuat Orang Yang membuat Lukisan Itu Citra Kara Nah Disitu Ada Tuntunannya Disamping Tuntunan Teknis Yang Apa Yang Sifatnya Itu Apa Visual Sehingga Ketika Kita Menggambar Orang Itu Harus Akurannya Sekian Harus Ada Elemen Elemen Itu Apa Tapi Juga Disitu Ada Tentang Tuntunan Tentang Rasa Ini Tentang Rasa Ini Nah Rasa Ini Kemudian Saya Lata Terus Terus Ternyata Ini Dulu Rasa Ini Itu Di Ungkapan Untuk Pertama Kalinya Itu Oleh Seorang Bu Yang Bernama Badatta Dia Menulis Teks Yang Disikut Dengan Adhyasastra Ini Biasanya Teks Ini Disebut Teks Untuk Para Penari Ibu Dulu Tekstnya Cukup Panjang Ketika Saya Baca Satu Persatu Dengan Baja Sanskerta Yang Tidak Mudah Itu Ternyata Saya Baru Tahu Bahwa Nadya Satra Ini Teks Yang Cukup Komprehensif Dia Tidak Hanya Untuk Penari Tapi Tidak Untuk Pelukis Untuk Arsitek Untuk Penari Sidi Jadi kemudian pemain-pemain drama bagaimana membuat panggung raston-raston-raston-raston-raston-raston-raston-raston ini Nah disitu ada satu bab yang cukup pandang yaitu bab 2, 3, dan 5 Itu bagaimana rasa itu diungkapkan untuk membentuk karya seni ini Nah ini tadinya saya agak-agak besimis ya apakah saya bisa membaca teks ini Tapi ya sudah dengan tanda kutip keterpaksaan itu justru akhirnya saya tahu ternyata banyak sekali yang harus kita pelajari di bidang kesenian semacam ini Jadi sebetulnya ada Mahiris Moyo ya untuk teks seperti yang Mas katakan tadi itu tuntunan seperti taiji itu Jadi pelukis itu ada tuntunannya untuk berolah rasa ini Yang selama ini tidak pernah kita ketahui Nah mudah-mudahan akhir tahun ini bisa terbit ya Ini seksisra laksana dan Nathya Sahra ini Itu karena Nathya Sahra ini cukup tebal Itu lontarnya aja, lontar-lontarnya India itu kan besar-besar sekali Itu lain dengan lontar Bali ya Nah ini saya mendapatkan lontar dari Kasmir Itu ya sekitar ada 500 lontar itu sebaliknya Nah ini dibaca satu persatu, satu persatu gitu Baru saya tahu oh ternyata dulu ini tuntunan para kawi untuk para kawi dulu Jadi saya pernah juga berusaha untuk Allah Untuk melacak apa yang dilakukan oleh Mendiang Pengerang Surya Diningrat Kemudian Pengerang Tisotusumu Sebagaimana beliau itu mengajarkan Tarih itu Ya secara tidak langsung itu Itu apa yang beliau ajarkan itu Itu ada sumber tarah Nathya Sahra itu Meskipun tidak langsung beliau membaca Nathya Sahra nya Tetapi lewat teks-teks yang lain Ya tapi sejak-sejak itu dapat disumpai di sana Kemudian beberapa minggu yang lalu Saya kebetulan diundang di Ini bersama Mas Nardi ini Itu di kota kesi Sempatnya Pak Nathya Sahra Mara Itu ada pelukis Pak Tri Haji itu Yang beliau berulang tahun Kemudian menerbitkan bubunya itu Ya saya setidak selalu begitu sudah menangkap ya Bahwa oh ini Apa Penghayatan ini Entah sadar entah tidak Itu berasal dari seks sana Ketika saya secara pribadi komunikasi Ya saya Dulu belajar saya begini ini caranya Tapi sayang saya tidak tahu Ini sumber apa yang saya pelajari itu dari mana Nah setelah kita ngomong-ngomong saya baru tahu Ternyata ini yang tak pelajari ini Sudah dari orang Jawa sendiri Jadi inilah ya Kesenjangan kita Itu ada Apa ada Link yang Matarangka yang terputus Dalam sistem Pembelajaran kita untuk pesenjangan ini Sehingga kita Kemudian diberi apa Diberi Masukan-masukan Itu tentang teori-teori seni ini dari Barat Semua Saya tidak mengatakan ini seleka atau salah Tetapi Tolonglah Kita itu Mempunyai Apa Dasar itu sendiri Kemudian juga beberapa minggu yang lalu Saya diundang Untuk apa Seminar diisi Itu tentang apa Tentang penciptaan itu Ya saya Agak-agak Apa yang agak ngeri juga Ketika bahan ini Bahan Jawa Kemudian dipahami dengan Piranti-Piranti dari Eropa Saya tidak mengatakan itu salah Sudah Tetapi Apakah akan bisa sampai pada tataran Yang dimaksudkan oleh mereka sendiri Yaitu pada tataran rasar itu Jadi Apa Sebetulnya kita punya Mas Apa Pentingan-pentingan semacam itu Nah saya Kita Apa Hari ini tidak sempat Untuk melikatnya Ya Kalau andai kata pun melikat Kita mesti akan tertentu pada Persoalan yang paling besar Yaitu apa Persoalan bahasa Ini yang selalu menjadi kendala Panjang waktu Dan dimana-mana Terima kasih 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 karena orang yang menggari jangan terbatas, ambil contoh saja, ini juga tak kolokan dengan mahasiswa kami kalau saya membaca buku Kalawang saya yakin dulu itu banyak berupa di Indonesia ayam muruk waktu raja ayam muruk mengutus anaknya untuk pelukis untuk mencari istri dia harus melukis pasti pelukisnya hebat kalau gak hebat nanti salah kalau realis kalau gak hebat raja nya pasti bisa ketipu itu pasti dan itu praktek biasa jadi kalau raja mau mencari istri itu jadi menyuruh orang untuk pergi kemana itu membuat itu bertanya-tanya apakah bisa cari informasi lebih jauh pun namanya sekitar dunia namanya seri rupa abad berapa itu ya 14-an 14-an gitu ya kadang-kadang saya bandingkan 14-an ini kan sama juga zaman Renesan ya ada akhir gitunya gitu sama juga dengan dengan musiknya itu ya gak punya notasi lagi saya memang mengatakan gini kita sangat namanya sangat getor mari kita kembali ke tradisi sekali lagi kalau kita oke nengok ke tradisi gak ada yang biar dibaca apalagi ngeredimin gitu saya katakan di awal di apa toko buku kita gak dijual lagi gitu itu saya sangat saya kena keji gitu gak gak ada gak ada lagi gitu memang kita bisa baca apa namanya baca apa namanya yang tradisitas yang standar ramayana mahabarata tetapi yang apa yang sastra yang hidup di apa di kita yang bisa apa kita baca ya akhirnya menjadi semacam apa ya semacam bagian dari apa dan bacakan rakyat itu kan sedikit ya mas Manu ya itu kamu gak ada keinginan politik ya untuk apa untuk itu kita kita bohong bohong namanya mari kita membangun apa identitas kita berdasarkan tradisi kita poro-poro seperti tradisi yang dia mau kemas Manu sastra Jawa modern saja modern saja gak ada yang kuno kita gak punya Bali yang punya artinya sastra Jawa kita kan sudah dipindahkan ke Bali kita berjalan ke Bali yang modern sudah gak ada makanya ketika saya mendampingi teman Bali yang buat prasi itu saya kasih tahu ke teman itu Anda itu punya praktek yang luar biasa tapi jangan nanya dia diulang-ulang saja itu dikembangkan itu sebetulnya yang diomongkan laku di kalangan orang Jawa itu ya itu laku itu prasi itu di kita mungkin batik ya masih ada tapi di kita semacam prasi itu gak punya gak peduli ini laku dijual atau tidak tetapi kan untuk pendidikan ini yang penting itu itu sedikit dari tradisi yang masih semasa lihat kalau di Jawa yang lain yang berkaitan dengan seni apa seni agak 17 ke sini kita hanya tahu konon katanya konon katanya frustrasi kita ya taunya kita hanya prasasti tapi kan belum menjadi sejarah untuk historiografi untuk penafsir kalau sampai di sini sekali lagi saya katakan dengan Mada Swat saya menjadi negara terbelakang terbelakang bukan hanya tahu tidak tahu kemajuan yang paling mutak tetapi juga yang kebelakang pun kita itu gak muncul betul tidak sampai kebelakang beneran saya gak tahu Mas Manu ini kesan saya gak tahu Mas Manu yang tahu dunia itu silahkan Mas Manu jadi Mas Andre saya sebetulnya selalu kasihan dengan teman-teman segenerasi Anda terus selalu berganti kambing hitam kok anak muda sekarang ini gak tahu kepan santun gak tahu ini gak tahu ini saya kasih benar begitu karena kadang yang pemarah itu pun sudah gak tahu sekarang kita membayangkan ini dari sisi saya itu seorang yang belajar bahasa Jawa itu banyak orang yang mencaci maki anak sekarang ini gak bisa bahasa Jawa dengan baik tapi ketika di dalam suatu penataran loka karya itu saya selalu bertanya apakah yang mengatakan anak muda ini gak juga bahasa Jawa apakah yang mengatakan itu sebetulnya juga paham gak kenyataannya kalau sudah omong panjang itu bosok romer itu yang keluar itu menggih, niku, kripun gitu berarti kan dia sendiri juga gak paham nah maka dalam hal ini itu sebalah kita bersama-sama yang berintrospeksi apakah benar bahwa hanya anak muda gajah yang kehilangan jadi diri ini kehilangan arah itu jadi betulnya yang kehilangan arah itu komprehensif hampir semua kita itu mengalami semacam itu mungkin saya juga sama seperti itu hanya kebetulan karena untuk tanah akademik saja saya masih mempelajari yang semacam itu dia itu hidup sendirian di hutan belantara yang lakkaruan itu yang lakkaruan lepasnya itu tapi ya kita ternyata nikmat juga hidup sendirian itu nah kemudian apa memang benar yang dikatakan anak-anak tadi saya pengalami sendiri itu anak kemasyarakat saya itu itu yang namanya apa yang namanya sejarah jadi sama sekali enggak tangkuh apa kota keju itu apa ngertinya hanya yang kudil tapi disitu dulu bahwa ada perasaan yang segini segini itu enggak ada yang tangkuh senopati itu siapa kota nabung itu siapa ngantakan enggak ada yang dibaca saya selalu bilang siapa bilang bahwa itu tidak ada dan yang kita itu bukan orang keblep itu mereka-mereka itu selalu meninggalkan casatan hanya persoalannya ya klasik yang saya katakan tadi sudah selalu terbentur pada persoalan bahasa yang sudah dibilang kemampuan itu di dalam generasi generasi kita ini ya tidak hanya anak muda sekarang mungkin generasi beberapa waktu sebelumnya juga sama untuk membaca sumber-sumber penatang itu juga susah nah kemudian kalau tadi kita katakan apakah ada data yang lebih berinci tentang persoalan apa persoalan penghayatan mencari tentang pelukis tadi ya kita pokoknya membaca jawab guna kita hanya punya kalangwan ya hurpan saya pada beliau itu sebagai panduan awal memang cukup tapi kalau mau mencari data yang semacam ini itu kalangwan itu enggak ada apa-apanya ya itu kita harus masuk langsung ke dalam teks-teks yang diaju oleh Romosek Mulder kita harus masuk ke sana kalau saudara lihat yaitu yang namanya kamusnya Romosek Mulder itu ada dua jilid itu hampir dua dua lama lebih itu ternyata banyak juga kata dari teks-teks Jawa Kuno itu yang belum masuk ke sana kemudian di dalam kamus itu sendiri itu masih ada sekitar 70 kata yang Romosek juga tidak tahu artinya lalu bagaimana Romosek Jawa Kuno ketahui nah ketika saya mampu mendiang Romosek Pemaksud Dugeng terus saya selalu bilang Romosek ini kenapa yang namanya teks-teks tak basah misalnya itu kenapa enggak pernah dipakai oleh Romosek untuk mengartikan ini kan ini ada artinya dikatakan Badan Romosek selalu bilang Raku Wai sekarang tolonglah kamu buat suplemen untuk kamu itu nah disitu saya baru sadar bahwa untuk mencari detail-detail atau rincian tentang kebudayaan kita apapun hijangnya itu kita mau enggak mau harus masuk langsung ke dalam tab itu misalnya saudara mau tahu tentang kuliner itu di dalam Pak Kawin Ramayana itu ratusan kuliner kita pada abad ke-9 itu kita sumpai di sana kita sumpai di sana kemudian ya apa ya beberapa minggu yang lalu kita juga diundang di Sleman itu sekarang kita tahu kata Sleman ini bukan hanya dari Pak Kod Bocara Kod dulu itu alas sim liman gajah padahal kita tahu bahwa gajah jawa itu sudah punah sejak masa perhistori dulu jadi enggak mungkin disitu ada alas gajah itu tidak mungkin ternyata di dalam kaken rayam ramayana itu memberikan penjelasan bahwa kata itu sebenarnya berkata berasal dari kata salima salima itu adalah nama pohon kalau di dalam ini bahasa tamil di dalam bahasa sastratanya itu adalah salmali salmali itu adalah pohon dengan dualas nah ini yang apa kalau kita sudah mau sampai yang kecil semacam itu kita harus masuk ke sana hanya memang ini bentulan bahasa itu terlalu menjadi momoknya bagi kita saya kira di hampir pulun waktu secara kita ini itu menjadi kosong itu karena itu tadi sumber-sumber peringat tidak terhancang kalau tadi mas Atin mengatakan tentang bulanan dojak ini juga ada mahasiswa dari Malang baru penelitian tentang bulanan dojak itu mengatakan sudah tidak ada lagi kita tidak menjumpai nah ya praktisnya tidak ada tapi kalau saudara mau itu buku bukunya Bishow itu yang judulnya itu Yvans Kinder Spelan itu ada tiga silit itu top buahnya itu satu buku itu hampir dua ribu halaman saudara sanggup juga untuk membaca buku itu enam ribu halaman dalam bahasa Belanda jadi kita itu nanggung ya kekayaan kita yang tertulis dalam bahasa Belanda kita tidak bisa membaca disanata Dharma itu perpustakaan itu atau sekarang gue adakan buku yang bukunya itu bersih karena tidak ada yang nyertuk itu bukunya tidak berubah mulai saya mengajar pertama sampai sekarang ini itu tidak tetap seperti itu tidak ada yang membuka saya tanya terubah buku ini tidak berubah tidak ada yang membuka itu jadi jadi kita itu tanggung dulu di jajah Belanda kita tidak tahu bahasa Belanda sementara bahasa yang kita miliki sendiri setidak-tidak kita ketahui lagi tetapi di luar sana saudara melihat itu yang namanya iklan itu mesti bosong inggris semua sekarang kita itu mau apa sebenarnya kita itu maunya apa jadi kalau saudara sebagai generasi muda itu agar tidak jajikan berhutang generasi semua itu terus-menerus tolonglah saudara belajar ya belajar untuk apa memasami sumber-sumber primer yang kita miliki agar yang mengatakan gotur itu sebetulnya yang ngomong itu yang putuh gitu jadi saya sebetulnya kasihan saudara itu selalu jadi kambing-kambing kesalahan ini yang setiap kali saya mendengar itu saya tidak suka kenapa kasihan karena saudara memang tidak dikondisikan untuk mempelajari apa yang kita miliki sendiri saudara lebih dipancu untuk kehidupan pasar sebagian semacamnya terima kasih karena waktunya sudah tengah 11 saya cepat sekali kita akhiri sarasehan hari ini dan ini sekaligus menutup sarasehan yang kedua adalah rangkaian fiber test keempat jadi saya simpulkan dari perbicaraan atau sarasehan kita kali ini bahwa tantangan dalam kehidupan kontemporer adalah pranata atau pendidikan orang rasa atau aesthetic experience maka kita tidak hanya mengalihkan tradisi orang rasa ke lembaga pendidikan saja tapi bagaimana tradisi bisa mengalami inkubasi dalam arena kontemporer kita sebagai seniman sebagai generasi muda sebaiknya mengalami bagaimana rasa itu dengan cara membaca kembali kemudian mengajarkan dan juga menghayatinya terima kasih saya Karina mengumpulkan diri dari sarasehan kali ini sampai bertemu di fiber test kelima selamat malam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih